Assalamualaikum, selamat menikmati. Saya hadir di sini untuk kira-kira nanti kita bisa melakukan diskusi yang cukup mendalam. Memang dalam menghadapi pandemi COVID-19, meski kondisi kala ini sangat berubah, kita harus tetap teguh. Jadi bahwa kita memang sekarang ini tetap menegakkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Ada tiga hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Pertama adalah bahwa masyarakat itulah yang menjadi tujuan pengabdian kita. Dalam pandemi COVID-19 ini, komposisi penduduk itu memang sangat berubah. Biasanya 80% penduduk sehat dan hanya 20% saja yang sakit, itu paling fall. Tapi dalam pandemi ini, yang sehat berkurang, bisa menjadi 60-70% saja. Sementara yang sakit bisa menjadi 30-40%. Bahkan angka ini bisa lebih. Yang kedua yang ingin saya garis bawahi, Di sini malah masyarakat sehat ya. Bila ada yang sakit, di sini mungkin soalan kita sekarang ini, agar segera dapat berobat sehingga bisa sehat kembali. Dalam konteks ini, maka diagnosis itu harus sedini mungkin. Dan pengobatan pun sebagai langkah berikutnya harus sesegera mungkin. Karena dengan demikianlah, maka upaya ini akan mempunyai efek preventif. Nah, di sini adalah hal ketiga yang ingin saya garis bawahi, bahwa IAPMI ini telah bergerak menginginkan suatu perubahan. Di sini memang dari diskusi kita awal, banyak sekali pertanyaan, bagaimana agar sebanyak-banyak suspek yang ada di tengah masyarakat dapat terjaring sedini mungkin, dengan waktu yang cepat. Jadi, nggak pakai waktu, nggak pakai lama gitu ya. Mendapat suspek ini penting sebelum ia itu dikonfirmasi lebih lanjut apakah COVID-19-nya itu positif atau tidak. Nah, rentang status orang dari suspek sampai kasus, kalau WHO ada tiga kategori, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak saya kira, karena nanti Pak Dono mungkin akan sampaikan hal ini agar lebih detail ya. Nah, kemudian banyak sekali pertanyaan kita mengenai apakah protokol serta infrastruktur yang ada itu sudah cukup progresif menjangkau masyarakat untuk testing, terutama yang berisiko. Apakah kebijakan yang ada di sini sekarang ini memang sudah berpihak pada kepentingan masyarakat yang banyak? Bagaimana masyarakat itu bisa mengakses? Belum lagi kita bicara sensitivitas, spesifisitas, pendanaan, kelayakan sistem kesehatan untuk bisa melaksanakan secara berkualitas. Nah, besar harapan kita semua hasil diskusi kali ini dapat dijadikan landasan bagi standing position yang betul-betul berbasis evidence. khususnya untuk poin ketiga dari five level of prevention, yang sama kita ketahui. Untuk ini pengantar saya, singkat saja, dan mohon nanti sambutan pembukaan dari Pak Ketua Umum. Saya kira gini ya Pak Dono ya. Silahkan Pak Dono. Baik, terima kasih Pak Dono, Pak Kemal yang saya hormati, dan khusus nih ada Ibu Priyan, dan semua teman-teman para ahli yang luar biasa telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan beri kontribusi sebagai tanda kita bersyukur, dan semoga dengan demikian Tuhan menembahkan keberan keberan kita dan mempercepat proses penanggulangan COVID ini. Jadi prinsipnya tadi Pak Kemal sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya kita memerlukan upaya deteksi dini, supaya lebih cepat, dan di sini juga IAKMI memasukkan sebagai salah satu poin yang harus dilakukan untuk advokasi. Karena di sisi lain, salah satu tugas dari IAKMI adalah melakukan advokasi. Yang kedua, juga barangkali kita ingin mempercepat proses ini, harapannya adalah tentu saja pemerintah yang di dukung dengan dunia usaha, supaya kapasitas alim sasati kita ini semakin hari semakin meningkat. Karena dengan semakin cepatnya di deteksi, maka status orang menjadi jelas, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi, lalu juga survei tersebut menerus, dan tentu saja di backup dengan promosi kesehatan, maka percepatan itu akan makin bisa kita lakukan. Nah, disinilah barangkali letrak strategis diskusi kita siang ini. Dengan demikian, memang dari sini saya setuju, kita mesti punya standing position, nanti seperti apa, supaya kita jelas. Apakah misalnya kita ingin melakukan penurunan kapasitas itu sampai ke puskesmas. Jadi puskesmas itu mampu melakukan screening, deteksi risiko. Tapi kemudian misalnya harapannya, kalau memungkinkan, misalnya setiap kabupaten kota itu sudah bisa melakukan tes konfirmasi. Kapan itu terlaksana, mari kita pikirkan bersama-sama. Tapi sisi lain, barangkali itu harus kita lakukan. Kalau sekarang, barangkali kita harapkan pro-provinsi dulu, tes konfirmasi dengan PCR itu ada setiap provinsi. Kemudian nanti per kabupaten. Karena kalau lihat data, eskalasinya masih nanjak. Itu artinya apa? Ada kasus baru terus meningkat, berarti pencegahan kita kurang optimal, lalu deteksi juga barangkali kurang optimal. Nah, di sisi lain, angka kematian juga masih tinggi. Dan yang menjadikan adalah antara 8-10 persen di antaranya, itu adalah tenaga medis, tenaga kesehatan. Ini barangkali jadi catatan kita bersama. Untuk itulah, saya harus sekali lagi berterima kasih. Yang pertama kepada Mas Dono, jauh-jauh dari Inggris, yang sudah bisa melinding acara ini, berinisiatif, dan juga Pak Kemal, tentu saja teman-teman semua, dan semua ahli Indonesia yang ada di seluruh dunia ini kayaknya. Dan barangkali memang kita mesti bersatu untuk sama-sama fight COVID. Ketujukan bahwa kita memang bisa bersatu, dan kita bisa bersabar, memiliki daya tahan untuk selalu bersama-sama, dan maju terus. Dan diakmi ini, pada dasarnya, sebuah negasi yang lama, yang sudah lama berdiri. Saya baru dua tahun, ini sudah berdiri. Dan saya hanya meneruskan kepimpinan Pak Kemal, Pak Adang, Pak Ridwan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih banyak sekali untuk Mas Dono dan teman-teman semua. Dan mari kita berdiskusi. Semoga ini menjadi amal baik bagi kita semua. Dan dengannya, semoga Allah segera turunkan pertolongan, sehingga COVID ini segera berakhir di dunia khususnya, dan seluruh dunia pada umumnya. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beragian kepada semua, kepada Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan kepada guru saya, Pak Kemal Siregal, selaku pimpinan di IAPMI Cyber University. Pertanang, nama saya Dono Widiat Moko. Saat ini saya adalah pengajar di University of Darby di Inggris, tapi sekaligus juga pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terima kasih pertama kali kepada penulis IAPMI dan rekan-rekan yang sudah saya hubungi, kami hubungi, dan bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga, demi perjuangan kita bersama melawan coronavirus. Meeting ini bukan meeting seperti biasa, pertemuan ini seperti biasa, yang ada amplopnya, yang ada semuanya, kita mintakan kesediaan Anda, ilmu Anda, untuk kita berbagi melawan corona. Baik. Mengapa saya tertarik melakukan ini? Mengajak Anda semua berpikir tentang ini? Suatu berapa minggu lalu, maaf saya akan ambil waktu berapa untuk menerima set the stone. Suatu corona ini wabah meranda, saya tanya kepada teman-teman ahli epidemiologi, musuh kita siapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu jumlahnya. Tidak ada yang tahu persebarannya. Epidemiologi tidak tahu. Padahal epidemiologi adalah senjata kita, senjata kesehatan masyarakat, untuk membuat kebijakan-kebijakan. Tanpa itu, kami tidak tahu apa-apa. Apalagi tentang coronavirus, tentang COVID, kita semua adalah pelajar, tidak ada yang ahli dalam ini. Jadi, saya mengajak kita semua, terima kasih sudah menggunakan waktunya, untuk membagi sebagian ilmunya, bagi kita semua mudah-mudahan ada gunanya, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih. Jadi, saya mulai sehat saja. Sebentar, sehat saja. Sehat saja. Sehat saja. Aduh, kebalik. Kembali-kebalik. Maaf, maaf. Ini saja deh. Screen saya ada dua, terbalik-terbalik. Tidak apa-apa ini ya. Indonesia agak sedikit mempunyai case definition yang berbeda tentang coronavirus. Di WHO hanya mempunyai suspect, probable, dan confirmed case. Tapi di Indonesia, kita punya berbagai kategori, yang sedikit berbeda dengan global, yang menurut saya lebih baik, sehingga kita punya pemahaman yang lebih detail tentang ini. Misalkan saja ada lagi yang tidak tersebut di sini, yaitu orang tanpa gejala, yang juga umum dikemukakan atau disampaikan di berbagai forum-forum, atau juga umum masyarakat sudah mengetahui apa itu konsep orang tanpa gejala. Kita tahu untuk mendeteksinya, maka untuk mendeteksi coronavirus ini, diberikan tes PCR, yang merupakan gold standard. Sampai saat ini tidak ada lagi cara yang lebih baik untuk melakukan deteksi terhadap coronavirus. Tetapi saya ingin kemukakan bahwa tes PCR ini punya, bukan keterbatasan, tetapi hari kita harus melakukan penelitian ini, melakukan tes dengan caution, dengan kehati-hatian. yaitu mulai dari cara mengambilkan sampelnya, handlingnya, kemudian di laboratoriumnya, supaya konsisten penelitinya, karena bisa dibayangkan mereka ada di dalam sebuah laboratorium dengan tingkat keamanannya tinggi, berjam-jam, apalagi dalam sekarang, demand terhadap permintaan tes benar-benar sangat besar, sehingga reliability dan konsistensi dari mereka dalam melakukan ekstraksi dan sebagainya sangat diperlukan. Terakhir adalah kehandalan mesin, tingkat keakuratan, dan konsistensi mesinnya itu sendiri. Jadi, walaupun ini gold standard, tapi harus ada caution-nya, harus ada kehati-hatian di sini. Terima kasih buat Mbak Santi Kwan yang sudah memberikan saya pelajaran tentang PCR test. Kemudian, kita juga tahu bahwa ada perjalanan alamiah penyakit dari coronavirus ini, mulai dari infeksi, sampai nanti resolusi, entah pasiennya sembuh atau mati. Sampai saat ini belum diketahui apakah ada carrier, atau belum bisa dipastikan apakah ada reinfeksi atau tidak. Tetapi yang pasti ada masa laten, dari masuk infeksi sampai infeksius, ada masa inkubasi, dan masa infeksius, dan sampai nanti virusnya akan hilang dari tubuh, dan seterusnya. Terima kasih kepada Prof. Nawi yang sudah mengizinkan saya menggunakan beberapa slide yang dibuat oleh beliau. Prof. Nawi dari Gothenburg University di Sweden. Ini juga beliau, dari beliau, walaupun beliau mengucat dari Lancet, bahwa persebaran, dengan mengetahui perjalanan alamiah penyakit, kita bisa mengetahui, memprediksi bagaimana wabah ini terjadi. Jadi, ini yang harusnya digunakan oleh para modeler kita, baik dari FKUI, dari tim SIM COVID, dan sebagainya, dan juga dari tim Yakmi yang sudah membuat model sendiri. Saya bukan ahli modeling, tapi saya kira mereka sudah memasukkan ini ke dalam model mereka. Beberapa data sudah digunakan di sini juga, mulai berapa lama, jadi tadi kalau saya pergerakan angka-angka ini, berapa lama masa latennya, berapa lama masa inkubasinya, berapa lama masa infeksiusnya, dan seterusnya. paper ini sudah mengumpulkan informasi terakhir yang ada di situ, mulai dari delay from onset, incubation, failure, dan seterusnya. Pertanyaannya, angka-angka ini masih sementara, masih berjalan terus, sehingga pengetahuan kita akan terus berjalan. Kita juga sudah tahu, respon antibody terhadap virus ini, seperti ini kurang lebih, ada beberapa grafik yang bisa kita lihatkan, bahwa pertama ada antigen yang akan muncul di dalam tubuh, kemudian IgM, kemudian antibody IgG. Dari sini lah kita bisa memprediksi tes apa yang bisa kita pergunakan untuk melihat respon tubuh terhadap virus ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan, saya baru pelajar dalam bidang ini, saya yakin di forum ini banyak sekali ahli-ahli dalam bidang ini, mohon bantuan untuk memformulasi strategi kita ke depan. Gugus tugas sendiri sudah menyiapkan selain PCR, yang sudah gold standard lagi, tidak bisa dipertanyakan lagi, karena tidak ada lagi metode yang lebih baik daripada PCR, rekomendasi rapid detection test, antibody, ini yang antibody. Dan ini yang terakhir, tanggal 17 April 2020, ada list sampai 15 alat, yang sudah 15 merek yang sudah direkomendasikan oleh Gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus. Dan sudah dibuat juga, apa namanya ini, alur kerja atau alur algoritma bagaimana orang harus diperhatikan dari mana ke mana. Inilah yang tujuan pertemuan hari ini, adalah kalau bisa kita membuat hal seperti ini. Apa yang harus dilakukan di pusat, di daerah, sehingga kita punya panduan yang jelas. Saya lihat sampai akhir ini, macam-macam. Macam-macam. Ada yang bikin PCR test di, mohon maaf ini, agak sedikit menyinggung, beberapa rekan yang di sini, ada yang bikin PCR test di stasiun Bogor, misalkan. Nanti, menurut saya, sayang, sayang sekali test PCR-nya. Ini contohnya, di Jogja, ini baru tadi malam, tadi malam, mohon maaf, bahannya ini baru saya siapkan tadi malam, sehingga ini adalah bahan terakhir, bahwa di Jogja, dilakukan rapid test pada setelah ini, dan tokonya jadi tutup, dan sebagainya. Menurut saya, harus berhati-hati, kita harus bisa memformulasi strategi kita, dari sisi kesehatan masyarakat, kalau kita temukan hal-hal setelah ini, apa yang dilakukan, dan sebagainya. Harus kita, terutama dari yakni, punya guidelines. Tidak semua daerah punya, interpretasi masing-masing. Ini saya dapatkan dari perhimpunan dokter spesialis patologi klinis, tentang alat-alat yang sudah disebutkan tadi di Gugus Tugas. Daftar dari 15 merek yang ada di Gugus Tugas, semuanya berbeda-beda, kemampuannya, spesifikasinya, akurasinya. dan kalau lihat, salah satu merek saja yang ada di Gugus Tugas, ternyata, dan merek itu yang paling atas dari nomor 5, kalau nggak salah, ini dari paper yang ada di Italia, dan saya yakin, jadi maksudnya, mereknya itu merek yang, bukan KW, bukan merek palsu, yang diadarkan di Australia. Ini merek yang betul, merek yang asli, dari merek tersebut, ternyata, negative predictive value-nya 26,2%, artinya, sensititasnya rendah, artinya banyak false negative-nya. WHO sendiri merekomendasikan, testing strategi itu, bisa berbeda-beda dalam satu negara. Jadi, bukan sama seragam, semua tempat di negara tersebut. WHO merekomendasikan, bahwa testing strategies, might be needed, different testing strategies, might be needed within the same country. Sehingga, di akhir presentasi saya pagi ini, sebagai pengantar di Pantik Diskusi, ini adalah list pertanyaan kita, yang nanti saya akan lempar, kepada teman-teman disini, selama 1-2 menit, untuk memastikan, apakah ada pertanyaan lain, atau di hari ini, yang bisa kita tambah. Satu, apa saja opsi diagnostik test kita, yang tersedia saat ini. sebab, kalau nggak ada, nggak ada opsinya, ngapain kita bicarakan. Kalau nggak ada stoknya, ngapain kita bicarakan. Apa saja opsi diagnostik test yang tersedia. Kedua, seberapa baik, atau buruk, akurasi opsi tersebut. Sensitifitas, spesitasnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, bisa dimiliki di mana, dan sebagainya. Fasilitasnya dibutuh apa, apa butuh apa, dan sebagainya. Kedua, ketiga, apa tujuan diagnostik test tersebut. Maksudnya, apakah untuk mendeteksi, untuk mengkonfirmasi kasus, sehingga kita tahu, betul-betul positif, untuk kemudian di isolasi pasiennya, atau untuk mengetahui prevalence, besarnya penyakit ini, yang sudah melebar di masyarakat. Kita harus tahu, tujuan kita ngetes ini, buat apa. keempat, kapan, gimana, pada siapa, masing-masing test tersebut, dilakukan. Apakah perlu dilakukan, seperti tadi saya kasih contoh, di stasiun, di pelabuhan, di tempat umum, atau di rumah sakit, atau pada dokter saja, atau pada tenaga medis saja, dan sebagainya. Dan, pertanyaan berikutnya, setelah dilakukan test, apa yang perlu dilakukan, pada mereka yang sudah terdeteksi, positif atau negatif. Itu juga pertanyaan besar. Kalau sudah positif, so what? Misalkan yang serologinya positif, so what? Itu pertanyaan public health-nya di situ. Kemudian, apa implikasi kebijakan pusat dan daerah, dalam hal PSBB? Informasi ini akan sangat berguna, untuk memastikan apakah PSBB, bisa jalan terus atau tidak. Kemudian ada beberapa isu samping, yang kalau ada waktu dikita bisa, itu adalah test, saya sudah dengar beberapa test, yang dilakukan di Padang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan Mas Andani sudah ada di sini, dan Pak Defliman juga ada di sini. Dan satu lagi, yang di Surabaya, Pak, saya lupa namanya, di Surabaya juga sudah melakukan full test. Pertanyaan berikutnya, what if pre-infection is possible? Kita belum tahu, tapi semua ini, semua kebijakan public health akan berubah, kalau reinfeksi terjadi. Saya berharap, tidak berada reinfeksi. Kalau ada reinfeksi ini lebih repot di hidup kita. Yang terakhir, seberapa mahal biayanya? Karena memang sekarang, kayaknya biaya tidak masalah ya. Tetapi, cost effectiveness, penting, dan perlu digarisbawahi, ini bidang saya. Bidang lain itu sebetulnya, bukan bidang saya, bidang saya yang paling bawah ini. Cost effectiveness. Bahwa, duit kita tidak infinite. Maaf, duit kita tidak infinite. Duit kita terbatas. Terima kasih. Ada, ada masukan, cepat nggak dari teman-teman sekalian, yang ada di forum utama, perserta diskusi panelis, ada masukan nggak? Ada pertanyaan yang perlu ditambah, tidak? Saya, nambah satu kali mas Donoh. Silahkan. Silahkan. Pertanyaan, kalau di Eropa ini kan, Amerika kan sudah ngejar-gencarnya, apa, justru lebih menaikkan lagi, testing dan contact tracing, karena mau membuka lockdown. Mungkin nanti kita juga bisa diselesaikan. Baik, saya tambah ya. Itu, maksudnya testing apa ini mas, Deka? Yang PCR? Iya, either PCR atau RdT ya. Idealnya kan PCR. Tapi, jangan sampai, saya khawatirnya adalah, ketika mereka bilang, buka lockdown, persepsi orang Indonesia, apa, yang, apa, pemimpinan di Indonesia itu, berarti tes, nggak perlu lebih banyak lagi gitu. Padahal di UK aja, biasanya 100 ribu sekarang, karena mau buka lockdown kita, PM-nya mau nambah 200 ribu. Understood, understood, terima kasih. Saya kira, itu sudah termasuk di sini nih, sudah termasuk di sini mas. Pertanyaan nomor 4. Saya kira sudah masuk di situ. Jadi tidak boleh tambahkan. Saran saya sih harus spesifik mas ya, karena saya nggak yakin orang, orang banyak, terutama di daerah dan di pusat, tahu bahwa, ketika kita buka lockdown, itu justru testing, itu harus dipercepat, ya apa, diperbanyak lagi gitu. Tapi ya, terserah saja. Oke. Tambahkan sini, supaya nggak lupa, kalau saya gitu. Oke. Ada lagi? Oke, nggak ada. Terima kasih. Ada, silakan. Tambahan aja, mungkin, melihat dari kisah, terakhir ya. Terkait dengan, kesiapan petugas di lapangan, yang mengambil swab, sama petugas lab. Jadi kalau saya lihat banyak. Ya, terima kasih. Apa lagi? Oke, apa lagi? Sudah? Mungkin diperluas ya, Mas Beno. Yang kesiapan infrastruktur, dan petugas itu, lebih luas menjadi, ini nggak, kapasitas ya, kemampuan, kapasitas untuk, ini, testing tadi. Jadi, it will be many, komponen, yang mempengaruhi kapasitas. Terima kasih, Ibu Priyan. Sudah, saya kira itu ya. Kita sudah berapa menit nih, biar saya, saya agak sedikit galak, waktu kita, sekitar 2 jam, harus galak, isinya harus benar-benar cepat. Mohon pengertiannya kepada rekan-rekan. Ini pertanyaan kita, kemudian saya sampaikan ground rules-nya, maaf, deklarasi dulu. Saya ingin mengadakan rekan-rekan hati, asas nama, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, bahwa, meeting ini, pertemuan ini, yakni, tidak menerima, bantuan apapun, dan tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun. Hal ini perlu kami keunggakkan, karena kami juga mengundang pada arti arah ini, 2 produsen, yang mempunyai produsen alat, karena ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 kita ini. Ada pertanyaan dengan ini. Apa opsi yang tersedia? Jadi saya undang, profilan dari 2 perusahaan yang punya produk, untuk memberikan informasinya. Tapi kami deklarasi, yakni, tidak mempunyai hubungan apapun secara komersial, dan tidak menerima keuntungan apapun, baik secara organisasi, maupun sebagai individual. Kami mungkin berteman dengan baik, dengan industri, tetapi kami tidak punya insentif apapun, sehingga kami bergerak sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme kami masing-masing. Perwakilan industri yang diminta memberi materi pada kesempatan ini, hanya memberikan informasi teknologi yang tersedia di saat ini dan Indonesia dan ketersediaannya. Dan setelah mereka mempresentasikan produknya, mereka akan kami minta untuk keluar dari ruangan ini, sehingga diskusi kita lebih objektif. Ketiga, formulasi hasil diskusi ini akan diserahkan pada pemerintah, gugus tugas, baik di pusat, dan daerah, serta pemerintah daerah. Terima kasih kepada Ibu Brian, dan mungkin Pak Wiku mudah-mudahan ikut mendengar acara ini, Ibu Fensya yang juga mendengar acara ini dengan setengah kuping, katanya tadi, dengan setengah kuping satu lagi, harus mendengar presentasi yang lain. Ground rules, mohon maaf, karena waktunya terbatas dan pesatanya banyak, banyak ilmu yang ada di sini, di ruangan ini, speak direct to your point. Speak direct to your point. Mohon maaf, saya akan potong kalau ngomongnya kepanjangan atau berlebar. Kedua, saya, laku pemilik acara ini hari ini, saya berhak mengatur jalannya diskusi dan meminta peserta untuk bicara sesuai dengan bidang kalian Anda masing-masing. Forum ini adalah forum diskusi tertutup. Maksudnya, bukan rahasia sih, tetapi tertutup karena takutnya orang salah prediksi, salah pikir, salah tangkap sebelum ada hasilnya yang firm. Formulasi hasil akan disampaikan pada pihak terkait. Dan terakhir yang tadi sudah saya mengatakan, industri yang hadir saat ini dari PT Roche Indonesia dan PT Abot Indonesia tidak akan terlibat dalam diskusi sehingga mudah-mudahan kita bisa lebih independen. Baik, saya mulai saja. Saya akan mulai dari pertanyaan nomor satu tadi. Apa saja opsi diagnosi tes yang tersedia? Saat ini sudah ada Pak Edi dan Bu Emil. Siapa tadi? Maaf, saya lupa namanya. Emil Anila Baban. Saya minta berdasarkan absen saja. Berdasarkan absen Abot Indonesia Pak Edi. Silakan Pak Edi untuk mempersatikan waktu, mempersatikan produknya dalam waktu 4 menit. Saya mohon tidak jualan di sini, hanya menginformasikan produk apa yang ada di Indonesia. 4 menit Pak Edi, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Dono. Terima kasih semua ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia. Mohon maaf, layar saya sudah kelihatan enggak Pak? Ya, siap. Biaran. Oke. Pada kesempatan ini, saya ingin mempersatatikan potensi solusi atau opsi tes yang ada di Indonesia untuk penelitian COVID. Sebelumnya, saya adalah Putu Edi Mahadi. Saya General Manager Ebert Diagnostic Division. Saya sudah 18 tahun di diagnostik di Ebert Indonesia. Mungkin hanya sedikit peran abot, kemudian apa sih yang bisa dilakukan setelah PSBB dan continue dengan adanya kasus baru. Kemudian saya juga kasih gambaran kapasitas dan kecepatan dari alat yang ada di Indonesia dari alat yang abot punya. Kemudian mungkin kalau ada pertanyaan saya akan persilahkan. Ebert ingin selalu membawakan pemeriksaan COVID yang berkualitas ke masyarakat. Jadi pertama kali Ebert sudah mengeluarkan rapid test dengan sensibilitas 96% dan ini akan tersedia pada pertengahan bulan ini. Itu sudah masuk ke Indonesia sedang terbang Pak di saat ini. Yang kedua adalah Ebert juga launching M2000 RT-PCR dengan sensibilitas yang tinggi 100 kopi per mili dan ini sudah running di beberapa tempat di Indonesia. Saat ini ada 22 unit yang sudah running di Indonesia. Nah ini yang baru saya launching itu adalah abot architect SARS-CoV-IDG dengan sensitif 100% setelah 14 hari onset dan 99% spesifik dengan kecepatan 100-200 tes. Ini sudah CI-MAG FDA approval ya semuanya. Dan semua produk yang baru ini sudah dilengkapi dengan kontrol positif dan kontrol negatif yang siap pakai ini tujuannya adalah pada saat operasional tadi kapasitas operasional di lapangan ya. Kalau kontrol belum tersedia itu akan menjadi problem yang tinggi. Terakhir adalah informatik. Kita juga bisa memberikan solusi informatik sehingga melakukan surveillance terpadu dan terintegrasi. kalau kita lihat data memang Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu datanya masih terus terjadi kasus baru meskipun kasus pertama bulan Maret dan kita sudah di dua bulan setelah kasus yang pertama dan masih ada ODP, PDP dan lain-lain. Apa yang bisa dilakukan setelah ini? Menurut saya itu apa yang bisa dilakukan adalah kita akan continue dengan diagnosa kasus baru karena memang terus masih ada kasus baru kemudian kita harus mulai memantau siapa sih yang terinfeksi dan kemungkinan mempunyai kekebalan karena kita akan lockdown ini supaya release orang bisa ekonomi bisa berjalan orang bisa bekerja kembali. Nah, kalau kita lihat SARS-CoV-2 ini infeksius ke kita ada yang simptomatik ada yang asimptomatik jadi ada diagnosis kasus baru kalau simptomatik silakan PCR itu opsi PCR itu yang menjadi goal standar yang direkomendasi oleh WHO. Tapi ada yang asimptomatik misalnya siapa yang terinfeksi dan yang sudah terinfeksi kemungkinan membentuk kekebalan terhadap COVID. Nah, ini juga perlu dites. Nah, kita sudah melakukan PSBB dengan asumsi semua orang mengikuti PSBB sekarang mungkin sudah 4 minggu gitu kemungkinan orang yang terpapar itu sudah membentuk imuniti IgG sudah terbentuk dan ini bisa kita tes kalau Bapak Ibu mau ngetes ini itu kita punya produk yang baru tadi yang arkiteks itu dengan sensibilitas 100% di hari ke-14 setelah onset. Nah, kemudian untuk mendeteksi memantau yang terinfeksi dan kemungkinan memiliki kekebalan tubuh itu karena ini penting untuk nanti tujuannya merilis lockdown tadi. ada tes rapid IgG IgM yang terkenal sudah ada banyak Pak Dono tadi juga mengatakan salah satu dari IgM IgG ini nah memang tes ini bagus satu menit lagi untuk memisahkan ini ya untuk memisahkan yang lampau dan tidak tapi ada keterbatasan tadi ada total tes total antibody tapi total antibody ini tidak bisa memisahkan mana yang baru dan infeksi atau mana yang sudah sembuh jadi adakan ada problem di sana nah ada yang tes IgG yang saya baru launching ini akan bisa untuk memisahkan mana yang individu yang sembuh dari infeksi dan kemungkinan mendapatkan kekebalan pada kebanyakan kasus IgG bertahan lama sehingga kita bisa melakukan serial testing dan melihat apakah tadi ada pertanyaan ada ada infeksi baru ada terinfeksi lagi enggak yang sudah pernah infeksi gitu nah itu akan bisa diukur nanti kalau kita bisa melakukan ini nah inilah nama produknya jadi Arquitex SARS-CoV-IGG itu dengan sensitif sekian dan hasilnya berupa indeks 1,4 itu negatif ini adalah sebenarnya semi-kuantitatif jadi bisa melihat keberadaan antibody nah berapa di Indonesia ini install base kita yang sekarang itu ada 177 di Jakarta 63 dan di daerah-daerah ini nah kalau saya melihat kapasitas kecepatan yang bisa diberikan dengan 177 itu 26.800 tes per jam kita bisa cek semua orang itu jadi kecepatannya hanya butuh reagen yang 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 diperlukan install base-nya sudah ada nah ini lebih detail tentang ini sekali lagi bahwa semuanya sudah siap sebenarnya tinggal reagen yang kita perlukan kalau mau melakukan testing seperti ini baik terima kasih mas jidih harganya berapa mas jidih terakhir harganya untuk per testnya paling 130-an 30.000 ya 130.000 nanti instrumen kalau ada instrumen yang diperlukan itu ada di e-catalog sudah Pak sekitar 1,2 miliar oke jadi variable cost-nya 132.000 fixed cost-nya sudah ada di sana ya ya sudah ada saya kiri waktu satu menit buat minta konfirmasi pertanyaan pertanyaan pertama Pak Edy ini berarti Elisa ya ini base Elisa yang pertama yang produk nomor 3 tadi ya namanya Elisa sebenarnya kita pakai CEMIA teknologinya jadi chemilumnesen lebih lebih bagus lagi lebih stabil dan sensitif baik terima kasih silahkan kepada teman-teman ada pertanyaan klarifikasi pada Rob Ariati silahkan ya terima kasih Pak Dono jadi sebetulnya saya pun juga sudah menggunakan EBIT untuk PCR jadi Pak Edy mungkin lupa mengatakan bahwa kalau untuk rapid test yang IgG-HGM memang saat ini belum masuk sedangkan IgG yang dikatakan menggunakan chemilumnesen itu akan juga sudah ditawarkan oleh Pak Edy tapi yang sudah kami kerjakan di rumah sakit kami yaitu PCR menggunakan EBIT M2000 dan terputnya cukup besar bisa sampai 94 per tes efektif 96 per tes efektif terima kasih terima kasih terima kasih Pak Fati sebetulnya bukan pertanyaan tapi ini terima kasih bukan klarifikasi ada lagi? oke enggak ada kalau enggak ada terima kasih Pak Edy tolong tetap available ya kalau kita perlukan nanti kami telpon untuk bergabung lagi anda keluar dulu anda keluar dulu dari luar enggak usah keluar dulu keluarnya nanti setelah satu lagi si Rosh terima kasih terima kasih semoga sehat semua terima kasih Mbak Dari Rosh silahkan Mbak Elina Mbak Elina siapa? tadi namanya Elina saya lupa halo selamat siang Bapak Ibu semua terima kasih untuk waktunya slide dan presentasinya dari moderator silahkan Mbak sendiri aja Mbak sendiri aja oh oke oke sorry sebentar ya apakah slide saya sudah terlihat Pak? silahkan di fullscreen ya silahkan oke terima kasih Bapak Ibu Profesor semua Guru Besar untuk waktunya saya memakili Rosh Indonesia mengucapkan terima kasih bagiannya sebagai bagian dari dedikasi Rosh secara korporat dengan 20% investasi yang kami berikan untuk R&D memang sesuai dengan tagline kita bahwa doing now itu menjadi satu hal yang kritikal kita membutuhkan satu solusi yang paling kritikal di masa tidak lebih penting dari masa pandemik seperti ini kita akan cukup banyak membahas ini ilustrasi yang mungkin sudah sangat variatif dengan versi-versi yang berbeda yang ada di pasar intinya kita bisa melihat adalah dua phase yang signifikan atau tiga pas patogen di mana infeksi itu sedang berkembang kemudian ada masa seroconvalence dan kemudian antibody yang terbentuk setelah recovery nah solusi sendiri yang Rosh saat ini punya kita punya dua solusi besar ya intinya adalah kita bisa melakukan satu identifikasi atau confirmatory di proses di masa patogen bakteri kita melihat apakah seorang telah terinfeksi nah di titik inilah yang diperlukan adalah instrument dengan very high sensitive untuk mengidentifikasi tidak terjadi false negative tidak ada mis case atau pasien-pasien yang seharusnya menjadi positif tapi kemudian masih berinteraksi dengan populasi yang ada the next-nya adalah yang baru kami launching 17 April ini adalah satu antibody serologi untuk melihat imun reaksi yang terjadi setelah proses konvalence tadi nah di titik ini yang paling diperlukan adalah specificity karena apa? karena false positive 1% sangat signifikan tergantung populasi dari sebuah negara apalagi tergantung juga dengan prevalensi yang terjadi nah ini dua solusi yang kami punya saat ini kami memilih menjadi bagian dari standar yang ada yang semi-automatic dan full-automatic 40-50 instrument yang telah tersebar di Indonesia dari yang semi-automatic dan mungkin ada sekitar dua unit yang full-automatic di Indonesia saat ini nah itu untuk yang patogen untuk solusi yang baru yang baru di launching 17 April ini adalah antibody serologi di alat yang cukup range-nya cukup besar dari alat yang kelasnya sebenarnya small to medium instrument yang bisa band stop di atas meja alat yang cukup besar dengan kapasitasnya yang cukup tinggi juga dan kemudian juga yang terbaru di E801 mungkin sekitar 1000 tes per jam nah ini dua solusi besar yang kami bisa ini punya nah kalau kita melihat sebenarnya apa sih kegiatan kalau kita mungkin spesifik tadi bicara ngomongin prevalensi ngomongin epidemiologi saya akan banyak fokus bicara soal tes antibody dimana kita akan bicara ngomongin berbicara tentang zero prevalence dari kit yang Ross siapkan poin utamanya adalah kita bisa melihat dari proses antibody itu berapa zero surveillance dari certain populasi yang ada di Indonesia berapa contact tracing yang telah terjadi yang sudah dilakukan oleh mungkin pasien yang sudah ada saat ini nah itu yang kita bisa lihat yang kedua antibody ini juga bisa melihat screening dari co-workers dari para pekerja dari labor tujuan besarnya untuk sebuah negara adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi sebenarnya jadi kalau kita melihat kalau bicara ngomongin spesifik public health adalah antibody ini akan sangat berguna untuk melihat screening prevalensi dan juga kesiapan return to work gitu ya kalau bicara PSPB tadi kita bicara mungkin nanti setelah masa locking ini berhenti kita semua akan kembali pada fakta bahwa ekonomi harus tetap di Indonesia kita juga harus mengetahui seberapa besar populasi yang sebenarnya telah memiliki antibody yang telah memiliki kontak sebelumnya yang sangat medikal yang kami punya adalah anti-serve cough 2 kalau kita saya tidak akan bicara dengan metodenya karena metodenya mungkin yang paling kunci di sini adalah yang kami ukur adalah kombinasi dari antibody yang sudah matang dengan neoclaxis sehingga yang dimungkinkan adalah hasil yang sangat spesifik kita lihat di sini spesifisitas tadi kalau kita bicara khusus antibody sensitifitas mungkin menjadi nomor 2 dibandingkan spesifisitas karena dengan spesifisitas kita akan bisa melihat sebenarnya antibody yang telah terbentuk oleh satu buah populasi spesifisitas kita kalau bisa dilihat di sini 99,81% tapi yang menjadi kunci adalah angka ini berangkat dari sampel yang cukup tinggi 5200 sampel dan kita juga melihat rest dari common flu yang ada dari corona virus sebelumnya hampir tidak ada kalau kita bisa di sini spesifisitasnya 100% sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada cross reactivity terhadap mungkin common cold channel flu atau corona virus sebelum versi yang lain yang bukan SARS-CoV ini kalau kita bisa melihat betapa penting spesifisitas di sini kita bisa lihat dari negara New York ini saya membuat satu perbandingan antara dua populasi yang besar antara New York dan Santa Clara betapa pentingnya 1% spesifisitas di sini ini adalah rumusnya yang lost punya 99,81% average beberapa imunologi yang lain ada sekitar 98-99% kalau kita bisa lihat ketika bicara ngomongin satu populasi yang high disease prevalence seperti New York PPV-nya ini menjadi sangat signifikan 1% perbedaan itu bisa memberikan impact 5% terhadap positive predictive value untuk satu populasi nah bahkan bagaimana terhadap populasi yang lebih kecil contohnya Santa Clara studi dari yang kami lakukan bisa lebih cepat 1,5% ini memberikan impact yang cukup signifikan nah ini singkatnya kalau mungkin dilihat metodenya yang kami saat ini miliki artifisiat sudah tersebar di 42 set di Indonesia kalau kita lihat dari flag yang ada kobas antibody itu 200 tes 200 site di serologi testing yang lain sampling handle-nya seperti tes biasa kalau kita datang ke lab diambil serum bisa dilakukan oleh laboratorium pada umumnya atau rumah sakit dengan penyimpanan serum juga yang cukup seperti penyimpanan yang biasa sehingga tidak memerlukan handling yang khusus seperti PCR cost per tesnya kurang lebih 30 ribu per tes nah ini pricing yang berlaku standar global di negara manapun sebagai bagian dari panggilan ROS untuk membantu dan berkontribusi terhadap pandemi alatnya sendiri ada range-nya dari sekitar 600 sampai sekitar 1,2 M range alatnya karena kita punya dari yang versi medium sampai yang seri high kalau dari artificial kurang lebih sekitar 250 ribu nah kami melihat affordable kondisi ini menjadi sangat memungkinkan untuk kita melakukan studi yang lebih besar sifatnya ketika sebuah kota atau kemda ingin membuka lockdown mereka PSPB mereka screening untuk menentukan seperti apa tracing traceability pasien yang sudah terpapar dan kemudian antibody yang telah terbentuk ini menjadi sangat kritikal nah selebihnya memang alogaritma yang kami rekomendasi adalah mengikuti standar yang sudah dirilis oleh organisasi patologi klinik dan juga mungkin standar dari red test yang sudah berjalan jadi kami tidak akan bicara banyak soal alogaritma yang mengikuti yang ada ada lagi harganya maaf tadi harganya balik 30 ribu per test 30 ribu per test oke dengan kecepatan sekitar 80 sampai 300 test dikali 200 instrumen yang ada di Indonesia baik terima kasih ada pertanyaan dari teman-teman kepada abad eh roj tukar-tukar ya silahkan bapak ibu sekalian ini ada pada Prof. Harikus Nanto RT-PCR sangat spesifik tapi rendah kita kita berikan tes apakah spiral komponen atau antibody yang sensitif bisa dijawab nggak nih Anda bisa jawab kan bisa baca pertanyaannya kan ada di chat room itu di webinar chat oke oke RT-PCR sangat spesifik sensitifitas 100% tapi sensitifitas justru terbalik Pak dalam case ini mungkin Prof. Ariati nanti bisa membantu juga bahwa seluruh metode PCR yang dikeluarkan saya pikir ini bersifat umum oleh perutahan manapun sifatnya adalah very sensitive karena sebagai confirmatory testing jadi terbalik Pak jadi kayaknya kita tidak terlalu mempermasalahkan PCR karena PCR sudah gold standard kalau kita permasalahkan PCR-nya nggak ada ujungnya kemana kita bisa percaya gitu ya Prof Ariati ya Prof Ariati mungkin bisa membantu malahan kalau untuk urusan nanti kita diskusikan nanti aja Dada Dono ya mungkin kalau untuk pertanyaan ke Mbak Emil mungkin saya bisa tanya nih itu Alexis itu antibody-nya total ya antibody sebenarnya yang kita lihat adalah sebenarnya lebih caranya antibody yang matang yang sudah dari riset yang ada yang kita bisa lihat antibody yang sudah matang inilah yang punya sifat menetralisir matang ini maksudnya apa ini matang ini maksudnya apa ya jadi kalau dari studi yang ada kita bisa melihat sebenarnya kalau kita lihat grafiknya tadi Pak apa namanya grafik antibody itu kan terbentuk ada beberapa apa sih namanya grafik yang menunjukkan terbentuk melalui ke-7 dari ke-7 dari ke-14 studi yang ada kita melihat bahwa tadi kalau balik ke slide yang tadi saya lihat enstropomisinnya itu yang dilihat yang sudah terbentuk itu yang berikatan langsung kuncinya adalah metodenya ini direct double antigen sandwich sehingga kita langsung berinteraksi dengan antigen yang sifatnya sudah matang antibody yang sifatnya sudah matang mungkin tadi saya gak berhasil di metodenya kali ya Prof ya saya gak nyampe ilumah saya mungkin Prof ya bisa konfirmasi maaf yang saya tahu hanyalah antibody total antibody IgG dan antibody IgM anti SARS-CoV-2 ya jadi sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin yang umumnya adalah yang total kali ya bahasanya ya oke total metode capture ya tolong tolong ketersediaannya nih Mbak Emil ketersediaannya karena setahu saya ini saya kemarin mau pesan kok ED-nya kok Juni ya padahal ini saya harus sudah bulan Mei ED-nya kok Juni jadi ini Prof sebenarnya bicara ED sebenarnya ini first test yang akan ready ini sedang dalam ongoing akan ready di Minggu ke-2 Mei ini memang untuk yang ED-nya Juni kebetulan gitu ya tapi sebenarnya untuk next test-nya adalah kita akan siapkan dengan ED yang lebih panjang dengan on-tost stability juga yang lebih panjang tapi memang yang menjadi kunci di sini sebenarnya kita mengkondisikan bahwa cost ini menjadi sangat affordable untuk sebuah country melakukan test yang sifatnya masal Prof tapi next-nya sih ada kebaikan terima kasih Mbak Emilani oke kepada Pak Edi dan Mbak Emilani pertanyaan ini yang relevan buat keduanya apakah produk Rebot dan Roche ini bisa digunakan untuk penyakit lain misalkan dengi Pak Edi bisa jawab ya kalau untuk dengi sebenarnya ada produk yang lain untuk yang arkitek ini banyak sekali tes yang bisa dilakukan di sana imunologi banyak sekali tapi yang ini bisa yang produk baru juga bisa bisa oke Mbak Emilani bisa Pak bisa terima kasih pertanyaan saya dari saya sendiri pertanyaannya tadi akurasi Anda bilang tinggi sekali 95% 94% sensitif tapi pada hari ke-14 itu ya pada hari ke-14 baru segitu Mas Edi dari Mas Edi oke untuk IgG itu pada hari ke-14 itu sudah 100% Pak jadi sudah 100% bisa dideteksi artinya semua yang dibilang positif adalah 100% positif dan tidak ada yang false negatif setelah hari ke-14 ya ya setelah hari ke-14 onset artinya tes ini pas hari ke-14 baru bisa dipegang kuat gitu ya karena tujuannya adalah makanya tadi ada tujuan apa goals dari pemeriksaan yang akan dilakukan apakah untuk merilis orang ke market lagi gitu karena orangnya harus sehat gitu kan memang belum ada data bahwa IgG ini makanya saya bilang kemungkinan dia bisa imun gitu nah kalau kita tidak pernah ada jawabannya bisa mengetahui bahwa imun dan tidak kecuali kita lakukan tesnya kan gitu jadi kita harus ada polo-op tes ini dulu baik makasih Mbak Rimya Milani tadi juga sama hari ke-berapa itu ya kalau kita bicara di atas hari ke-14 sudah 100% sensitivity dan specificity sudah jelas dari kalau kita melihat grafiknya baik terima kasih jadi kami Nanti mohon diberikan spek yang lengkap terhadap spek apa namanya sensitivity pada hari ke-berapa sehingga para saintis yang ada di sini bisa mengelaborasi lebih lanjut di sini saya ada Pak Sidratun di slide yang saya kirimkan data harinya segala macam sudah disampaikan dengan data ada pertanyaan lain teman-teman sebelum kita minta Mbak Emilani dan Mbak Mas Edy ini untuk keluar dari ruangan Mas Edy sampelnya Mas Dono jumlahnya Mas Edy sampelnya berapa jumlah sampel yang digunakan untuk tes gitu maksudnya ya volumenya volumenya itu adalah 50 mikro 50 mikro serum atau plasma 25 sampai 50 mikro gitu Mas Kamal untuk penentuan sensitivitas kalau tadi yang dari Rose kan menjelaskan berapa jumlah sampel ketika berani mengatakan sensitivitasnya kita lihat ada dikit insert kita declare dikit insert Pak untuk sensitivitas itu dan kita sekitar seribu seribuan lebih ya baik terima kasih terima kasih saya kira sudah selesai ya Mbak Emilani dan Mbak Spady mohon bisa keluar dari ruangan ini nanti kalau ada kami perlu nanti kami kontak ya saya juga tidak punya nomornya Mas Edy Mas Edy tolong Whatsapp ke saya nomornya kalau Mbak Emilani saya punya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik terima kasih saya sekarang kembali ke kita semua bapak-bapak ibu-ibu sahabat-sahabat saya yang baru kenal hari ini juga baru ketemu hari ini saya menggunakan satu-satu dalam ruangan ini ada Ibu Brian Sri Prasuti tenaga ahli utama dari kantor staff presiden Andi Budiman maaf saya tidak apal ini Andi Budiman mungkin namanya lain ya dengan ini Andi Budiman kemudian Mbak Santi Kwan dari Nottingham Prof Ariyati terima kasih Prof Ariyati dari pertukungan Patologi Klinik Pak Edek Pak Imran Pamudi dari TB Pak Devriman Jafri dari FKM Andalas Pak Abdul Aziz ahli geospasial dari apa tadi saya baca dulu badan informasi geospasial terima kasih Pak Purwasu Cahyan ahli ekonomi kesehatan Pak Dian Kusuma ahli kesehatan global dari Imperial College London Mbak Sidor Tun Naim ahli mikrobiologi molekuler terima kasih Mas Panji Hadis Sumarto ahli modeler Pak Rubek dan UNPAD dan sekarang ada di Otago New Zealand Pak Kamal Edil Natif ahli segalanya ahli semuanya nih termasuk Pak Kamal Edil Natif yang ada di Jepang sekarang Pak Kemal Siregar Pak Septian Hartono sebentar saya agak baru kenal juga pakar diagnostik radiologi dari National University of Singapore terima kasih Pak Budi Haryanto sebagai ketua Prof Budi Haryanto sebagai ketua bidang globalisasi kesehatan mohon maaf saya lupa Pak Peti sebagai staf AKK FKM UI Pak Husay Nafsi Sekjen Prof Hari Kusnanto terima kasih Prof ahli ekrobiologi dari AFK UGM Bu Fen Syasi Tohang dari Direktur Surveillance Kemenkes Pak Ridwan Syah Yusuf sebagai staf ahli dari Gubernur Jawa Barat Ibu Dumila Aining Tias kemudian ada siapa lagi yang belum saya sebut Ardiana Kusumaningsih dari Pak Sakit Kepala Bagian Laboratorium Universitas Indonesia Mbak Zakya Eke staf EAKMI Arief Budi Wittartor ahli mikrobiologi biologi lemokular dari kemarin Subawa Technopark Ibu Ida Leda dari FKM Unhas Pak Sutopo Pak Kriyajati dan Mbak Emilani kok masih ada di ruangan ini ya bisa keluar dulu gak Mbak Emilani saya saya absen ini masih ada di ruangan Mbak Emilani ya dan Ibu Vivi Setiawati dari Kementerian Kesehatan yang akan saya minta pendapatnya lebih dulu mungkin Ibu Vivi ada Ibu Dewi Yenitasari Ibu Dewi Yenitasari ini Ibu Dewi maaf saya rupa kemarin saya undang kemarin juga ya oh maaf dokter patologi klinik dari rumah sakit persahabatan baru ngobrol tadi pagi terima kasih Pak Dewi ada siapa lagi ya oke itu kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kelewatan kita mulai diskusinya saya minta mulai dari Ibu Vivi selaku Ibu Vivi adalah dari Kemenkes saya pokoknya dari Bangkes yang untuk mengetahui posisi PCR di Indonesia sampai secara seperti apa silakan Ibu Vivi Ibu Vivi apakah bisa mendengar bisa bicara mungkin lagi yang mendengar tempat lain yang udah di udah di anmut ya Salma kayaknya gak ada ya dokter Vivi ada-ada di bawah ada dokter ada dokter Vivi bisa di sudah sudah di anmut tapi dia masih komen tuh tidak bersuara api bisa dimasukin ke ruang ini dulu jangan-jangan masih di luar ruang enggak udah masuk nih Ibu Vivi setiawati tapi dia ada menulis tuh tidak bersuara oh tidak bersuara Ibu Vivi silakan silakan belum ada ya mungkin input dari komputernya bisa pakai headset biasanya pakai headset biasanya pakai headset untuk input audio kayaknya headsetnya perlu dipasang kita lewatkan dulu kita mintakan pendapatkan pendapatnya Prof Prof Ariati dulu komentar dari semua penjelasan dari kedua Abot dan Roche tadi oke sebelum Ibu Dr. Dewi dulu Ibu Dewi sebagai alipatologi klinik bisa pendapatnya tadi dari presentasinya produk-produk apa yang ada di Roche Prof Ariati sudah datang silakan Prof Ariati masih unmute dulu masih mute belum belum kedengeran suaranya tolong di unmute sama tolong dibantu sudah belum bisa ya sudah 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 bisa boleh saya kasih komentar Pak Dono silakan jadi tadi yang ditanya tadi tentang Abot sama Roche jadi sebetulnya sebetulnya kalau dari pengalaman pengalaman saya memang ada banyak sih vendor yang tergabung kalau saya mungkin kalau boleh meluruskan sedikit tentang FIFA Diak tadi Pak Dono justru yang di Indonesia yang banyak justru yang false positif jadi ada di Bali ada di Solo ada di beberapa tempat justru yang semua diperiksa semuanya positif berapa ratus berapa puluh delapan puluh di Solo di mana-mana justru yang false negatif yang disampaikan tadi itu yang terjadi di Indonesia malah kebalikannya tentu masalah di Indonesia itu malahan positif itu bahayanya karena dikucinkan masyarakat dan akhirnya mereka akan diinapkan di hotel tertentu nah kemudian kalau untuk Roche dan Abbott tadi itu jadi keduanya itu mereka punya mereka punya antibody dan punya PCR kalau antibody-nya tadi kalau yang Pak Eddie Pak Eddie tadi itu dia itu punya rapid test yang dibawa oleh distributor PANBio dan saat ini belum masuk Indonesia IgG-IgM sedangkan yang dia akan launching itu yang akan launching nanti hari Sabtu itu yang IgG IgG-nya itu menggunakan metode chemiluminescent yang dikatakan tadi itu dia bilang bisa untuk mendeteksi tapi kalau menurut saya pengalaman saya dengan saya mengkoordinasi teman-teman PADCLEAN yang jumlahnya hampir 1600 di Indonesia ini mereka malahan banyak yang menceritakan IgG positif di kami pun juga IgG positif dan ternyata itu PCR positif sedangkan IgM-nya negatif ini yang menarik gitu ya saya berpikir apakah seperti dengai infeksi sekunder jadi mungkin aja dia terkena corona-nya di masa yang lalu sehingga aktifasi kembali dengan COVID-19 ini IgG-nya positif cepat sekali di hari-hari awal jadi saya malah takut kalau mengatakan IgG itu adalah infeksi yang sudah sembuh saya malah takut itu dikatakan seperti itu jadi sekarang ini kami sedang mengevaluasi 10 macam rapid test yang masuk di Indonesia dan ada lebih dari 25 rapid test yang masuk di Indonesia di luar dari yang disampaikan oleh gugus tugas kami pun dari part-in juga mengeluarkan daftar yang di FDA approve dari berbagai negara yang di sana sedangkan untuk PCR tadi yang itu dia menggunakan closed system dengan ekstraksi otomatis dan tidak memerlukan BSL-2 sedangkan kalau yang ROS itu dia punya dua PCR dia punya yang open dan punya yang closed system dengan open system tentu kita membutuhkan BSL-2 dan tekanan negatif agar menghindari dari petugas terkontaminasi mungkin sementara itu Pak Dono jadi terima kasih tadi informasinya bahwa false positive nya malah lebih besar di Indonesia saya curiga jangan-jangan alatnya tidak sama jangan-jangan ini produk kawit bukan jadi yang masuk di Indonesia terus saya mempertanyakan siapa yang mengatur regulasinya karena banyak distributor bisa membawa merek yang sama dan Viva Diak sendiri Viva Diak sendiri melalui PT Kirana itu telah mengklarifikasi bahwa memang produk mereka yang nomor 397 itu banyak yang positif jadi itu memang dia sudah mengeklaim begitu dan memang kalau dari teman-teman mengatakan tidak hanya lot itu tapi banyak lot yang lain juga ternyata banyak yang false positive sehingga saya malahan mengatakan hati-hati menggunakan Viva Diak maaf kemudian juga yang lain terus saya meragukan itu tidak begitu percaya dengan kit insert sehingga kita harus menguji kembali dan kami sekarang sedang memvalidasi beberapa rapid test yang sebetulnya ingin berdasarkan dengan Viva tapi dengan kesibukannya belum membalas jadi yang saya sampaikan tadi rapid test yang ada di Indonesia itu berbagai macam sensitivitas dan spesies yang bervariasi yang tidak sesuai dengan kit insert mungkin itu saja mungkin penekanan saya betul sekali jadi saya dapat keluhan dengan satu di satu tempat dia positif di tempat lain negatif semua curhat ke saya akhirnya akhirnya itu menjadi malapetaka buat tempat yang mengeluarkan hasil positif karena akhirnya dituntut baik apakah ini artinya provariati kita tidak perlu pakai rapid test tidak jangan begitu saya tetap mengharapkan rapid test yang baik tetap sebagai kombinasi dengan bisa ada pendapat lain teman-teman di sini dokter Dewi rekan provariati ada komentar terima kasih Pak Dono silahkan terus sekarang ini pengalaman saya juga di rumah sakit persahabatan ada beberapa pasien yang datang dirujuk dari rumah sakit luar dengan rapid test positif ternyata begitu persahabatan kami rapid dengan tentu saja rapid yang diberikan oleh BNPB itu hasilnya negatif jadi terjadi seri terjadi ketidaksesuaian antara beberapa rapid test jadi memang ini salah satu kesulitan kami juga tentang regulasi tentang rapid test ini baik jadi underline silahkan boleh menambahkan jadi Pak Dono jadi akhirnya dari kebingungan teman-teman tadi saya menanyakan masing-masing itu mereka menggunakan apa mereknya kalau mereknya maaf mereknya itu ternyata tidak ada dalam FDA approve yang dalam daftar kami saya bilang tolong percaya yang di FDA approve aja mohon maaf akhirnya saya harus mengatakan seperti itu terima kasih baik jadi FDA approve tolong bagi note to land yang digari sebelahkan Mbak Fethi dan Mbak Ibu Tias Pak Ade silahkan ini ada yang mengatakan rapid test itu sebaiknya justru pada yang mereka sudah menunjukkan gejala jadi artinya sudah ada apa anti-anti-anti-anti-anti sudah terbentuk kalau bersif tanpa gejala maaf bisa terima kasih Pak Ade terima kasih saya kira teman-teman sudah jelas tadi bahwa dari informasi yang dari Ibot dan dari Proj terima kasih ada yang mengikuti saya terus ini itu hanya 14 hari biasanya setelah 14 hari baru bisa confirm begitu ini itu prosperity ya ya jadi Pak Dono dalam satu minggu itu memang hanya 30% saja yang positif itu saya ada referensinya baik terima kasih jadi cukup jelas buat Pak Ade ada poin lagi tentang ini jadi kita sudah selesaikan poin yang pertama tadi terima kasih termasukannya Pak Ariyati sebentar saya sampaikan ini dulu screen saya maaf ini dia pertanyaan pertama sudah dijawab apa aja obliokasi tes yang tersedia kita punya PCR kita punya tanda kutip rapid test dari berbagai jenis yang kita gak tahu perlu regulasi yang jelas dan kedua adalah opsi baru yang sedang mau diluncurkan oleh setidaknya oleh si tadi yang yang satu ya apa Ebbet Ebbet terima kasih oleh Ebbet yang akan diluncurkan hari Sabtu itu opsi pertama yang jumlahnya cukup besar silakan Mbak Bu Ariyati Pro boleh tambah jadi begini Pak Dono untuk opsi diagnostik kami dari Patrin itu mengeluarkan screening diagnostik pemantauan dan surveillance atau kontak racing nah untuk tadi mengatasi yang pertanyaan Dr. Ede tadi itu jadi kami mengatakan bahwa selain opsi dari rapid test dan antibody dan PCR namun kita juga punya pemeriksaan hematologi lengkap atau yang namanya darah lengkap atau complete blood count yang ada di semua puskesmas jadi itu bisa dimanfaatkan tentu termasuk yang mereka-mereka yang seolah-olah tidak ada kejala namun ternyata lymphocyte count-nya terutama rendah sekali atau NLR-nya tinggi itu mungkin bisa dipertimbangkan terima kasih baik Pak Dono izin bertanya mulai ke Prof. Ariyati ya Prof terima kasih ini mau belajar banyak dari Prof. Ariyati kalau untuk false positive berarti kan spesifisitasnya rendah ya kira-kira penyebabnya apa ya dok untuk rapid test yang beredar terima kasih terima kasih Bu Susati boleh saya jawab Pak Dono jadi begini hasil dari rapid test kami dari perhimpunan menganjurkan bahwa apabila hasil negatif harus diulang 10 hari kemudian itu pun sudah disampaikan di dalam Kemenkes revisi 4 27 Maret sedangkan untuk hasil yang positif itu harus PCR ada pun hasil positif itu bisa dua hal bisa true positif bisa false positive false positive bisa karena cross reaksi dengan corona yang mirip kita tahu bahwa dalam 20 tahun ini kita telah mengenal 6 macam corona sebelum SARS-CoV-2 yaitu ada alpha dan beta corona selesai SARS-CoV dan MERS-CoV nah itu dengan disamping itu juga ada mungkin kemiripan dengan beberapa patogen yang lain itu bisa menyebabkan cross reaksi sedangkan yang kedua pengalaman kami yaitu kami mendapatkan ada hasil false positive pada pasien atau imun yang sedang flare up kalau pasien sedang kumat sedang sangat kumat itu bisa terjadi rematet faktor yang bisa mengganggu hasil dari ICM jadi itu bisa menyebabkan false positive juga jadi false positive bisa karena cross reaksi atau karena auto imun terima kasih Terima kasih Prof, ini belajar banyak Dalam waktu berapa misalnya sudah belajar Belajar satu semester Pak Donald Saya boleh menambahkan Sebetulnya Terima kasih banyak Prof Ariyati Itu data yang sangat menarik Tapi itu juga bisa diartikan Dan mohon saya dikoreksi Artinya SARS-CoV-2 Ini mungkin memang lebih awal dari yang Selama ini dilaporkan Jadi orang-orang yang IgG-nya itu positif Tapi kemudian virusnya negatif Ini orang-orang yang sudah sembuh sendiri Mau di Bali, mau di Solo, mau di mana Ini jenis-jenis orang yang tidak bergejala Pernah sakit, sembuh sendiri, di tes Bagaimana itu Prof? Terima kasih Ibu Sidrotun Jadi kalau memang kita melihat Repetasi yang berkualitas Tentu tadi yang seperti saya sampaikan Banyak juga IgG yang positif Dengan IgM yang negatif Ternyata PCR positif Tetapi kalau pada kondisi Viva Diak tadi Yang di Bali, di Solo, di mana-mana Saya kira itu karena ada Maaf Ada Apa Maaf Gangguan dalam produk Saya kira Karena nggak mungkin 100% orang itu positif semua Itu hal yang tidak mungkin Dan mereka Mereka sudah mengakui Viva Diaknya sudah mengakui Terima kasih Baik, terima kasih Ini ada memastikan dari Ibu Ardiana dari lab Bila arah pembahasan ini Jika dikaitkan dengan pertanyaan apa Tujuan diagnostik tes Saya kira ini betul Terima kasih mengingatkan Ibu Ardiana Tes ini sudah Pertama kita sudah punya kejelasan Ini loh senjata kita Alat diagnostiknya Tapi buat apa itu berikutnya Saya minta siapa yang ingin Punya Apa namanya Mungkin Mas ini Mas Panji Mas Panji Boleh Boleh Mas Kalau dari saya Saya setuju sekali Memang menurut saya Yang harus diprioritaskan Adalah menentukan tujuan Alat diagnostik itu Pasti akan berdatangan Banyak semua Banyak produsen Berusaha mengembangkan Kita tinggal pilih-pilih saja Kriterianya yang paling akurat Yang mana Dan paling cost effective yang mana Saya yakin setelah abot Terus pasti masih banyak lagi Yang menawarkannya Jadi kalau menurut saya Tujuan itu penting sekali Kalau saya Simple mungkin Tujuannya kita bagi dua saja Diagnostik Atau surveillance Kalau diagnostik Kalau surveillance sudah jelas Kemungkinan besar Dilakukan di komunitas Kalau diagnostik Itu mungkin dilakukan Di primary care Atau di secondary care Di rumah sakit Nah nanti dari Dua tujuan ini Nanti kita harus putuskan Kriteria alat diagnostik Mana yang paling sesuai Untuk tujuannya Dan untuk settingnya Misalnya Kalau untuk surveillance Apakah sesuai Kita pakai Rapid test Kalau mengingat Sensitifitas Dan spesifitasnya Seperti itu Di lain pihak Sudah ada Pemeriksaan antibody Yang High throughput Jadi mungkin juga Biayanya tidak Lebih tinggi daripada Rapid test Tapi di lain pihak Kalau untuk diagnostik Mungkin Point of care test Rapid diagnostic test Itu Sangat vital Karena Untuk melakukan Diagnostik secara cepat Dengan memperhatikan Tentunya Sensitifitas dan spesifisitas Dan tadi Prof Ariati juga Sudah mengatakan Kalau di diagnostik itu Bukan hanya Rapid testnya kan Yang dipertimbangkan Tapi ada kejalan klinis Ada juga hasil-hasil lab Yang menunjang Jadi saya pikir betul sekali Kita Lihat tujuannya apa Kemudian kita bagi settingnya Barangkali ada yang bisa Menambahkan Mengelaborasi lebih jauh Kemudian nanti kita Tentukan Kriteria alat diagnostik Seperti apa Yang Bisa digunakan Dalam setting-setting tersebut Untuk tujuan dan setting-setting tersebut Barangkali dari saya Itu Mas Denong Terima kasih Pak Panji Saya menambahkan Dari Pak Panji Saya setuju Jadi Kalau saya malahan berpikir Kalau kita yang di Yakmi ini Yang sedang membahas ini Sebaiknya Tujuan screening Karena ada Menurut saya Ada empat tujuan Screening Diagnosis Pemantauan Dan surveillance Atau kontak racing Jadi kalau untuk Diagnosis dan pemantauan Silahkan kita serahkan Kepada teman-teman Di rumah sakit Mungkin kalau untuk kita Yang sekarang ini Membahas hari ini Mungkin screening Screening Gens surveillance Atau kontak racing Sedangkan kita tahu bahwa Untuk suatu Pemeriksaan screening itu Tentu kita membutuhkan Metode yang cepat Tadi yang POCT Menggunakan rapid test Sedangkan yang dikatakan Teman-teman EPEC tadi Maupun yang ROS tadi Itu kalau menggunakan CLIA Atau cameluminescent Itu tentu hanya Label terentu saja Yang memiliki Tetapi kalau untuk Yang screening Ataupun yang surveillance Mungkin akan dapat Dijangkau Dengan lebih banyak orang Seperti halnya Sekarang kita mendapatkan Donasi itu juga Bisa dipakai juga Untuk screening Sekaligus Walaupun di rumah sakit Dipakai juga untuk Diagnosis Itu menggunakan Metode imunokromatografi Jadi yang rapid test Yang menggunakan Care test itu Akan lebih praktis Digunakan dimanapun Berada Namun mohon Regulasinya Karena sekarang Banyak digunakan Secara sangat luas Tanpa pengawasan Terima kasih Nah Mas Dudu Saya tambahkan sedikit Boleh Silahkan Nah ini yang menyambung Prof Ariyati Yang betul sangat penting sekali Nanti validasi Dan quality assurance Nantinya Jadi saya pikir Kalau IACMI Mau mengambil Satu peran penting Adalah membuat Satu SOP Atau kriteria Validasi Dan quality assurance Untuk alat-alat tes ini Jadi kita Lebih yakin gitu Nggak 100% False positive Makanya itu repot sekali Makasih Makasih Mas Banji Saya minta Ya Mas Santi Ya sebentar saja Kalau untuk Tadi saya sudah mengikuti Pembahasan Kalau untuk tujuan screening Pertanyaan saya adalah Mungkin tujuannya adalah Untuk mensegera Untuk mendeteksi Kasus-kasus yang Jadi intinya Early detection Kalau early detection Apakah masih memungkinkan Menggunakan Immuno-based essay Begitu Kalau kan tujuan Untuk screening adalah Screening itu bukan Early detection Screening bukan Early detection Oke berarti mungkin Saya agak kurang paham Berarti boleh ditambahkan Mungkin Pembahasan Untuk segera Untuk bagaimana Strateginya Untuk Track and Treat Track and Treat Contact tracing Contact tracing itu Screening Untuk mendeteksi Untuk pembahasan Ya bukan Mungkin Yang berbeda Yang berbeda Saya pikir Di kegiatan masyarakat Tujuannya ada Dua memang bisa ya Yang satu Mencari kasus aktif Untuk mencari sumber penularan Ini yang paling penting Kalau contact tracing Kita contact tracing Untuk mencari orang-orang Yang tertular Dan kemungkinan Menjadi sumber penularan Untuk kita isolasi Dengan cepat Yang kedua Itu kita bisa melakukan Serosurveillance Dan ini berbeda Dengan mencari kasus aktif Kalau serosurveillance Setujuannya adalah Menilai tingkat imunitas Di populasi Apakah kita sudah Mendekati herd immunity Atau belum Jadi barangkali bisa Dibagi dua Begitu ya Kapan kita pakai Yang molekular Kapan yang pakai Antibody base Baik Terima kasih Saya mintakan Prof Prof Herkus Prof Herkus Anda bisa Komentarnya tentang ini Terima kasih Tadi ada Diagnostic itu Ada clinical diagnostic Ada complete blood count Ada CRP Ada sekarang malah D-dimer Itu klinis Tapi Saya kira Kalau diagnostic test Yang kita bicarakan Itu adalah diagnostic virology Dan diagnostic virology Itu memang benar Menggunakan RT-PCR Real-time PCR Dan ini Saya katakan False negatifnya banyak Karena Kalau dari Kebanyakan dari Nasopharyngeal swab Dibandingkan dengan Bronco alveolar Lavege Itu sudah beda Kalau bronco alveolar Yang jarang sekali Kita lakukan Bisa Specificitynya 95 Tapi kalau Artinya false negatifnya Kecil Tapi kalau Nasopharyngeal Itu false negatifnya Besar Itu para klinisi Sudah mengatakan Kepada saya Oleh karena itu Day 1 dan day 2 Diambilnya Swapnya itu Saya tidak Membicarakan IgM IgG Apalagi bermacam-macam Itu apa Reagen yang Tidak standar Karena Kalau PCR tidak Spesifik Artinya Primernya salah Atau Kontaminasi oleh RNA yang Menyebabkan Tidak spesifik itu Saya kira itu Jadi Memang Ini ya Unfortunately PCR pun Juga ada Kelemahan-kelemahan Jadi Walaupun itu Dijadikan standar Tapi Kita harus menerima dari Kelemahan-kelemahannya Ini Ini dari Sisi klinis ya Terima kasih Terima kasih Saya tadinya Pembahasan PCR Tidak perlu Anda Kalau dianggap Sebagai Gold standard Tapi benar sekali Apa yang Prof katakan Apa namanya With caution Makanya With caution Ada emang komentar Dari semua Semua Yang ada di ruangan ini Silahkan Boleh saya komentar Silahkan Bu Brian Iya Sebetulnya Tadi saya sudah Saya sudah tuliskan Di chat Diskusi Masalah Rapid test Dipergunakan Kemudian False positive Dan false negative Ini sudah menjadi Diskusi yang panjang Lebai Itu sejak sebelum Kebijakan ini Diterapkan Jadi diskusinya Kencang sekali Ini Kita mengetahui Betul Kelemahannya Nah Kemudian Dalam Karena kita mengetahui Kelemahan Maka Maka protokol itu Dibuat Yang tadi oleh Mas Dono Sudah Ditampilkan Jadi Yang saya lihat Di dalam implementasinya Seringkali orang Kemudian menganggap Rapid test itu Seperti vaksin Dilakukan Siapa saja Berharap Setelah diperiksa Kemudian Kalau negatif Artinya dia kebal Padahal besoknya Masih bisa Kemungkinan untuk Terinfeksi Dan lupa Dan lupa dengan protokolnya Jadi sebetulnya Kalau melihat protokol Ini Hal-hal yang False negative Tadi itu Harapannya bisa Lebih Diminimalisir Nah sebetulnya Yang saya harap Dari diskusi Kali ini Kalau Barangkali Setelah dua bulan Kita lakukan Rapid test ini Dengan segala macam Kelemahan Kelemahannya Kalau misalnya Ada masukan Apakah protokol ini Ada yang perlu dikaji Bukan pada implementasi Jadi protokolnya Sudah ada Diimplementasikan Tetapi tidak tepat Itu yang harus kita kritisi Tapi jangan Saya berharap Jangan Kemudian Diskusinya Ke arah Implementasinya Komplian Terhadap protokol Aja tidak dilakukan Kemudian Kita mengkritisi Rapid testnya Misalnya tadi Di dalam protokol Jelas Kalau false negative Karena kita tahu Kalau belum ada gejala Kemungkinan Kemungkinan besar Akan negatif Makanya diulang Waktu itu diskusinya Apakah hari ke-7 Hari ke-10 Atau hari ke-14 Nah tadi Kalau lihat presentasinya Dari Abbott Maupun dari Roche Tadi Apa namanya Dia menyalankan Hari ke-14 Dengan asumsi Bahwa gejala itu Sudah ada Kan 5 hari Setelah gejala muncul Kemungkinan besar Antibodisnya Sudah bisa dideteksi Dengan yang serologi Nah kemudian Melanjutkan Yang disampaikan oleh Prof Apa namanya Prof Harit Kustadis Saya justru malah Berharap Kita ini mendiskusikan Soal yang PCR tadi Mas Donald Kalau saya malah Berharapnya PCR itu kita diskusikan Makanya menurut saya Dokter TV Itu peranannya menjadi Kunci Kenapa? Karena Kita kan sedang berbicara Tentang testing Bagaimana Arahan Presiden itu jelas Nomor satu adalah Apa Pemeriksaan sampel Dengan masif Itu yang sampai sekarang Belum Bisa masih menjadi PR Kita bersama ya Bebannya kan Tidak hanya beban pemerintah Target 10 ribu Per hari Visible Tidak dilakukan Bagaimana kapasitas kita Untuk melakukan itu Berapa banyak Dengan sekarang Hanya 46 Laboratorium Yang bisa melakukan RT-PCR Kemudian apakah itu Bisa kita lakukan Belum reagen tergantung Dari luar Dan kita Bersaing dengan Negara manapun Untuk mendapatkan reagen itu Belum nanti Masalah VTM-nya Primernya Dan segala macam Kemudian Dokter Imran Juga mungkin Bisa membantu Nah Alternatifnya Kalau ini Tidak bisa Kita lakukan Kemudian apa Solusi apa Yang bisa disarankan Dari forum ini Begitu Karena Untuk memastikan Dia positif Harus PCR Hanya satu Golden standardnya Kemudian Untuk dia Apa namanya Memutuskan Dia perlu diisolasi Atau tidak Tergantung PCR-nya Memutuskan Sembuh pun Tergantung dari Pemeriksaan PCR juga Jadi menurut saya PCR ini menjadi kunci Kalau ini Tidak bisa dilakukan Alternatif lain Mungkin dokter Imran Bisa berbagi Bisa dilakukan Atau tidak Kalau tidak Baru kita lari Full Tes itu Kemudian Saya lagi mikir Kencang ini Beberapa hari ini Full tes ini Jangan-jangan Bisa jadi solusi Dengan keadaan frustrasi Bahwa dengan segala Keterbatasan Kita miliki Terima kasih Mudah-mudahan masih ada Waktunya nih Kita Full tes juga akan Dibahas sekarang Tapi Perlu kita ketahui Apa namanya Option-nya seperti apa Ibu Vivi Sayangnya belum Segerang keluar dulu Saya message lagi Belum masuk lagi Belum ada di ruangan ini Bisa saya minta Imran Pak Imran Pak Budi Silahkan Ya Makasih Mas Donald Bagus sekalian Jadi ini Mohon maaf Ini karena jam yang sama Sepertinya memang ada Sudah Segera suara saya Mas Donald Ya Siap Oke jadi Ini kayaknya jam yang sama Ini Ada Vicon juga Di BNPB Sorry Di Gugus Tugas Bicara tentang Labuan juga Jadi sepertinya Bu Vivi dan Bu Fensha Kayaknya harus Ikut yang Vicon yang disana Jadi tadi yang Sampaikan oleh Dr. Bian Memang Kondisinya Kita itu semua Sekarang serba Keterbatasan PCR yang ada Tadi saya sampaikan Ada 43 Dan lain-lain Tetapi Sekali lagi Teman-teman di daerah itu Masih Bermasalah terkait dengan Reagen Kadang-kadang Reagen yang dikirim Itu beberapa kali Sampai di tempat Tidak bisa dipakai Tidak cocok Meskipun Dibu-dibu Tugas Sudah mengirimkan Cukup banyak Reagen Nah Hal seperti ini Yang Saya kira Perlu Data piece Yang cukup bagus Gitu ya Reagen apa sih Yang cocok untuk Aceh Karena Aceh ini Sudah dikirim dua kali Tapi sampai sekarang juga Belum bisa berjalan Contohnya Yang di Aceh Kemudian tadi Sampaikan juga oleh Dr. Brian Kenapa saya diundangin sini Karena TB itu Berbetulan juga Punya alat Namanya Genexpert Genexpert itu Nanti Detailnya mungkin Prof. Variati bisa jelaskan Seperti apa Genexpert itu Tapi yang jelas adalah Dalam perbandingan Yang dilakukan oleh WHO Itu Dia merupakan PCR juga Cuman PCR-nya ini Dia lebih cepat Pelaksanaannya Jadi tidak perlu ekstrasi Dan lain-lain Untuk TB ini Kami punya alat Sampai saat ini Punya 956 alat Yang ada di Indonesia Cuman kemarin Kita melakukan Sentarisasi Berapa alat Yang bisa digunakan Nah Dari alat tersebut Yang bisa Atau alat Genexpert Yang ada di Faskes Rucukan COVID Di Indonesia Sesuai dengan SK Presiden Maupun SK Ubernur Itu ada sekitar 421 Alat Nah Alat-alat ini Alatnya sudah ada Komponenya sudah ada Tinggal beli cartridge-nya Jadi kalau saya ibaratkan SIM ini sama seperti Coffee maker Coffee maker ini kan kita Mau Espresso Atau mau Cappuccino Tergantung Tergantung tablet-nya Nah sekarang Sementara ini Yang ada adalah Tablet-nya Untuk TB Jadi kita harus Mengimpor Untuk SARS-CoV Nah Kembali lagi Masalah ketersediaan barang Kami sudah pesen Itu Untuk tahap pertama 172 Ribu Cartridge Tetapi Pemenuhan dari Pihak Amerika itu Mereka tidak bisa Janji Untuk mendatangkan Tidak lebih dari 6.000 Cartridge Per minggu Baik Mohon maaf Pak Imran Ada hal-hal yang Tidak bisa kita Jawab disini Karena itu adalah Kebanyakan dari Kita disini Tidak punya Kemampuan apa-apa Untuk membantu itu Itu ada di Pemerintah Itu ada di Pemerintah Jadi So what How can we help How can we help Ya Mungkin Keputusannya Kalau nanti Mengrekomendasinya Adalah Tadi Seperti yang Rekan-Rekan Terberian Ini maunya Mau Menggunakan Sejarahnya Seperti apa Sejarahnya Seperti apa Yang mau dipakai Saya tahu juga Bahwa Rumah sakit Rumah sakit Swasta Itu juga Mempunyai Hal-hal PCR Nah selama ini Apakah mereka Berkontribusi Kedalam Pelaporan Di dalam COVID-19 Itu juga Terima kasih Mohon maaf Saya ini Karena Saya tadi Saya berkata begini Karena itu Bolanya Mohon maaf Ada di Gugus Tugas Ada di Pemerintah Bolanya Ada di situ Yang ada di ruang ini Sebagian besar Tidak bisa berbuat Apa-apa Memang Pasti semua Di sini sepakat Tidak ada yang tidak sepakat Bahwa PCR Yang paling penting Tidak ada yang tidak sepakat Di ruang ini Coba saya tanya Ada yang tidak sepakat gak PCR paling penting Untuk diriarkan Di Indonesia Ada yang Ada yang Mau ngomong Tidak sepakat Silahkan Sekarang Mas Dono Saya bukan Mengatakan Tidak sepakat Maksud saya Begini Bahwa kita Satu sisi Kita semuanya Sepakat Bahwa PCR Is the golden Standard Untuk Diagnosa Secara Laboratorium Tetapi Kita menghadapi Tantangan Tantangan yang Tantangan yang Kayaknya Tidak mungkin Kita pecahkan Begitu Nah Karena tantangan itu Tadi kan salah satu Yang diusulkan oleh Dr. Imran Adalah dengan Menggunakan Tadi gene expert Tadi Itu pun setelah kita hitung Itu ngejar 10 ribu itu Tidak mungkin juga Artinya We have to be Realistic Kalau Kita tuh punya Tantangan besar Untuk testing Masif We really in trouble Gitu Gak mungkin Itu ter Ini kan Jadi teman-teman Mau ngototnya Setengah mati Kayak apa Itu gak mungkin Kita lakukan Sehingga Yang diharapkan Adalah Solusinya apa Kalau kita menghadapi Seperti itu Secara kesempatan Dari para pakar Ini apa yang bisa Di Solusi alternatifnya Baik Terima kasih Memang Jadi ada keterdasarkan Ini udah ada Bu Vivi Bu Vivi sudah masuk Bu Vivi Sudah bisa bicara Bu Vivi Ya sudah Pak Buka terdengar gak Silahkan Bu Vivi Kami mau dengar Perkembangan Rencana Pertama Tentang PCR dulu Di Indonesia Seperti apa Kedepannya bagaimana Apa yang bisa kami bantu Apa dari sisi Kalau PCR-nya terbatas Apa alternatif lain Yang bisa dimanfaatkan Yang bisa kami bantu Untuk mendorongnya Silahkan Bu Vivi Oke Baik Terima kasih Pak Jadi 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 PCR Posisi PCR selama Selama ini Adalah Ya PCR yang ada Selama ini Kita ada Sedang Sudah ada 71 laboratorium Yang Bergabung Dalam jaring Dan pasti Akan bertambah lagi Karena kita Masih terus Melakukan Kemetaan Laboratorium-laboratorium Mana yang Mempunyai kemampuan Untuk PCR Jadi PCR yang Dalam hal ini Adalah Real-time PCR yang Biasa Yang open System Kemudian Kita juga Menggunakan EBIT Kemudian ROSE Yang close System Dan juga TCM Ya Jadi Dari Saat ini Dari 71 Laboratorium Yang sudah Tergabung Dalam jaring Yang sudah Berjalan Sebanyak 47 Laboratorium Jadi 47 Laboratorium Itu jumlah Spesimen Perharinya Yang bisa Yang diterima Diterima oleh Laboratorium Dan dideteksi Sekitar 6.000 Sampai 7.000 Jadi Kalau kita Mengaktifkan Semuanya Laboratorium Tersebut Dan memang Ada kasusnya Jadi ini Sebetulnya Memang Ada kasus Yang harus Dilakukan PCR Mungkin 10.000 Itu tercapai Bapak Ibu Dan Untuk saat ini Reagen Kebutuhan Reagen Sudah Didistribusikan Sebanyak 400.000 Ke seluruh Laboratorium Tersebut Dan Itu Rasanya Cukup Bisa Kalau memang Targetnya 10.000 Itu tercapai Sekarang Mungkin Saya urun Rembuk Juga Dengan Bapak Ibu Pakar Apakah 10.000 Kasus Dalam Satu Hari Itu Tercapai Atau Tidak 10.000 Kasus Itu Mungkin Kalau kemampuan PCR-nya Si Kemampu Itu Kalau dari 71 Lab Yang tersedia Saat ini Yang beroperasi 47 Itu sudah 6.000 Sampai 7.000 Berarti Kalau semua Beroperasi Itu 10.000 Bisa Mampu Kita melakukan Pemeriksaan Sampai 10.000 Cuman Sekarang Tergantung Spesimen Yang tersedia Kalau memang Kasusnya Tidak ada Yang untuk Diperiksa Ya mungkin Tidak tercapai Yang 10.000 Tadi Mungkin itu ya Situasi Gambaran Situasi Pada saat ini Jadi mungkin Karena ini Semua Bapak Ibu Pakar Jadi mungkin Masukan dari Bapak Ibu Juga sangat berarti Buat kami Di sini Yang menjalankan Bagaimana Laboratorium-laboratorium Tersebut Untuk bisa Terus berfungsi Mungkin Itu Pak Dono Saya kembalikan Pak Dono Terima kasih Maaf Maaf Terima kasih Mas Panji Dari saya Pertama Sudah 400.000 Tetapi kan Distribusinya Ada di mana Ada di mana Itu lokasi Alat-alatnya Dan apakah Semuanya Compatible 400.000 Ini semua Compatible Untuk 71 Itu kan Belum tentu juga Kemudian Bukan cuman Alatnya Tapi misalkan Ada di Sumbawa Tadi Ada teman Dari Sumbawa Misalkan Jangan Sumbawa Di Flores Di Pulau Flores Misalkan Ada kasus Di sana Kan TPM-nya Pas swap-nya Harus dibawa Ke sana dulu Dikirim ke sana dulu Baru dia Dan sebagainya Jadi perlu Perkutusan logistiknya Saya mintakan Pendapat Dari Pak Kang Ucup Pak Ridwan Syah Dari Jawa Barat Tentang pengalaman Di Jawa Barat Saya tahu Di Jawa Barat Ada 72.000 Unit Berapa minggu yang lalu Silahkan Pak Ridwan Syah Ya Assalamualaikum 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 Jangan pakai video Mas Lagi ini Jadi Ya Apa namanya Kenalkan Bapak Ibu semua Profesor Guru besar Yang terhormat Mbak Nain Pang Panji Sahas khusus Perkenalkan Dari Tuan Saya Yusuf Tim Akserasi Pembangunan Jawa Barat Di gugus tugas COVID-19 Jawa Barat Sebagai Wakil Ketua Divisi Bidang Pelacakan Pengujian Masal Sama Management Lab Mungkin saya ingin Mengupdate Dua hal saja Yang pertama Tentang RDT Rapid Test Kita so far Memegang kurang lebih 100.000 Rapid Test Yang kita dapatkan Semuanya Dari bentuk Bantuan Dari Pemerintah Pusat Donasi Dari mitra-mitra Termasuk yang cukup besar Dari komunitas Duda Suci Itu 50.000 Dan kurang lebih Sekitar 3 atau sampai 5 jenis Saya kurang hafal Tapi semuanya itu Ada di daftar ini Pak Dono Yang Kemenkes Pernah keluarkan Atau BNPP Pernah keluarkan List Recommended RDT Yang warna biru Jadi Saya kurang hafal Tapi semuanya dari Tiongkok Memang dari 90.000 Tersebut Dari 1.000 tersebut 90.000 sudah Dilakukan tes Dari situ Kita mendapatkan 2.000an Positif RDT Dari situ Kita follow up Dengan PCR 200an Positif PCR Jadi memang Kalau kita presentasikan 0,2% Apa namanya Yang terdetect PCR Dengan Apapun istilahnya Sempat positif RDT dulu Sampai ketahuan PCR Kendara kita adalah Memang Secara anggaran Dari awal Kita memang Menanggarkan Memberikan RDT Walaupun Belakangan Ada diskusi Demikian Nanti mungkin Meminta tolong Masukkan dokter Ariati Kalau kita mesti Membeli Kita membeli Yang mana Dari sekian list Yang tadi Mungkin nanti bisa Masukkan Short list Yang rekomendasi Dari ibu Bagaimana Nah Kita memang Juga punya kendala Tadi ibu juga Menyampaikan Idealnya 7 hari setelah Rapid tes Walaupun negatif Diulang kembali Itu juga sulit Dilakukan Karena memang Secara teknis Kita melakukan Screening Apakah itu Ke Pedangang pasar Apakah itu Ke tokoh agama Apakah itu Ke pemukiman Dan Tekniknya Tidak cukup mudah Juga untuk Mengurang kembali Yang negatif Di 7 atau 10 hari kemudian Jadi Saya mungkin Butuh mengatakan Kita tidak melakukan SHP itu dengan Baik mengurang kembali Jadi yang 90 ribu tadi Itu hanya sekaligitas Dan memang Waktu awal Kita menggunakan RDT ini Untuk Mendeteksi Cluster-cluster Jadi kalau Baca di berita Di Jawa Barat Ada Cluster Ada GBI Ada Ada komunitas Seminar Berbah Syariah Ada Hibni Dan lain-lainnya Itu kita menitek Dengan RDT Dengan kesimpulan tadi 90 ribu Di tes 2 ribu Positif RDT Dan 200-an Positif PCR Jadi kita juga Minta masukkan Kalau memang Butuh pengadaan Kita memilih yang mana Belakangan memang Grup Kola Selatan Itu datang Juga memperkenalkan Ini Ibu Bu Ariati Jadi PCR-nya bukan dengan Darah Tapi dengan swab Jadi diambil dari Tenggorokan Lalu di tes itu Saya juga meminta Masukkan Yang seperti itu Bagaimana Valoritasinya Itu yang pertama Mungkin terkait PCR Jawa Barat Termasuk Provinsi pertama Yang punya Lab sendiri Kita Melakukan tes pertama Tanggal 15 Maret 2020 Dengan saya Positif pertamanya Saat itu Mas Dono juga Tahu ceritanya Jadi waktu itu Tadi saya Ada Pak Imron Kalau tidak salah Sempat menyampaikan Ada ketidak Cocokan Pada Regen PCR Yang diberikan Ke beberapa tempat Jadi memang Saat itu Dari tanggal 1 Maret Sampai 15 Maret Jawa Barat itu Mendapatkan 5 atau 7 5 atau 6 Jenis Regen PCR Jadi ada Dari Singapura Mungkin sebut Ada ASTAR Terus ada Dari Korea Selatan Ada dari Jokok juga Nah beberapa Regen tersebut Kita uji coba Di lab kita Kita menggunakan Mesin Kalau tidak salah Ada BioRite TFX96 Ada Rocher Ada Thermovisual Juga Kalau tidak salah Jadi Dari alat-alat Yang kita punya Waktu itu Kita dibantu ITB dan 4 Konsolidasi Mesin PCR-nya Kita punya Shortlist Yang paling Recommended Singkat cerita Dari 5-6 Sampel yang kita Punya Di 2 minggu Pertama Kita recommended 2 Dua-duanya Produk Korea Selatan Dan kemudian Pak Gubernur memilih Untuk Memberi produk tersebut Langsung ke Korea Selatan Hingga saat ini Jadi Kita pun Juga sempat Dapat bantuan Dari BNPB Produk Dapat bantuan Dari BKTM Produk Korea Selatan BioSewon Kalau tidak salah Memang Juga ada Ada catatan Dari teman-teman Di lab Karena Jawa Barat Juga mulai Meng-extend Lab-nya Ada RS UI Ada IPB CLC IPB Teman-teman LS Prabuhan Cirebon Juga dapat bantuan Dari Kementerian BUM Mesin PCR Kita juga Membagikan Origen kita Tapi memang Ada sedikit catatan Saya belum dapat Tahu Lengkapnya Beberapa Origen PCR Yang kita dapat Dari sumbangan-sumbangan Ini Ternyata tidak Setelah-setelah Langsung cocok Ke Mesin-mesin yang ada Jadi memang Itu juga Jadi catatan Nah So far Memang kita punya Dengan semua bantuan 70-an ribu Sedang Proses pengadaan Kembali Mungkin 100 ribuan lagi Dan Oficial Sebagaimana Penggunaannya Nah memang Kita kaya tes Masif Di 7 hari Kedepan Mudah-mudahan Kalau minggu depan Ada diskusi lagi Kita bisa report Kita mulai besok Kita akan Melakukan Swap tes Secara masif Di 10 kota kabupaten Di wilayah Zona merah Kita Itu kepada 15.500 Sampel Jadi ini mungkin Swap tes terbanyak Secara masif Yang dilakukan Kita sudah Seminggu lalu Melakukan On-job training Untuk petugas Dengan kesehatan Melakukan Pengambilan Swapnya Collectionnya Dan kita akan Mengaktivasi Semua led kita Untuk melakukan Apa namanya Processingnya Nah jadi Yang diambil adalah PDP Pastinya kita pengen PDP kita berberang Kepisah 0 ODP yang kontaknya Sudah valid Jadi ini juga Jadi kendala teknis Pak Dono Tidak semua ODP Datanya Valid Jadi saya Divalidasi Tidak semuanya Akan dites Masuk penegak kesehatan Di wilayah kritikal Yang di Isolasi IGD Dan beberapa Kategori lain Mungkin itu Report Kita Mungkin terakhir Memang Kita juga Sempat melakukan Sampling Proposif Proposif ini Juga untuk Bagian dari Upaya kita Melihat Peta-peta Penyebaran Seacak Di wilayah-wilayah Kritis Wilayah-kritis Yang kita sebut Adalah Titik-titik Kedatangan Jadi kita Melakukan 300 tes Di Kota Bogor Dengan Swap Itu 3 Positif Kita Melakukan 100 Swap Di terminal Panjang 1 Positif Kita Melakukan 340 Kemarin Di stasiun Bekasi 4 Positif Kita Melakukan Tes Terhadap Kedatangan WNI 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 85 Di Tes 1 Positif Jadi memang Ada Ketendungan Angka kurang lebih 1% Dari semua Proposif Swap Tes PCR Yang kita Lakukan Di Titik-titik Ini Ini Untuk Sedang Memberikan Gambaran Sebetulnya Buat Kita Bahwa Ada Potensi 1% Dari Penumpang Yang Balik Jabodetabet Tersebut Yang Punya Potensial Membawa Virus Tersebut Dan Ini Jadi Bagian Kajian Kita Sebetulnya Untuk Memberikan Rekomendasi Kepemerintah Pusat Untuk Membatasi Pergerakan Di Wilayah Tersebut Terutama Perleta Mungkin Itu Pak Dono Terima kasih Terima kasih Mas Saya Terima kasih Ada beberapa Hal Yang penting Kita Pelajari Jawa Barat Bahwa Jawa Barat Punya Kapasitas Besar Digunakan Tentu saja Ini Milik Jawa Barat Jadi Digunakan Untuk Kepentingan Jawa Barat Kalau Saya Pribadi Saya Agak Sedih Gitu Ya Tempat Lain Gak Punya Jadi Makanya Saya Sering Berantem Dengan Mas Ucup Ini Saya Sering Kritik Terus Sayang Itu Kalau Dibunakan Di Populasi Untuk Bikin Purposif Tadi Tapi Ada Gunanya Juga Saya Terima Kasih Ada Gunanya Bahwa Yang Satu Persen Tadi Yang Tiga Orang Dari Tiga Ratus Kira-kira Tiga Orang Dari Tiga Ratus Ditunjukkan Positif Di Kereta Api Artinya Saat Itu Dia Infectious Kalau Nggak Salah Interpretasi Saya Seperti Itu Satu Persen Satu Dari Seratus Orang Di KRL Infectious Satu Dari Seratus Itu Nanti Artinya Infection Rate-nya Berapa Bisa Kita Hitung Sebetulnya Buat Arif Ya Kita Bakuan Itu Juga Buat Justifikasi Mas Dono Kalau Nggak Punya Data Gimana Ngomong Ya Buang-buang Iya Buang-buang Tapi Memang We need To do That Terima kasih Jadi Tadinya Saya kritik Mas Tadinya Saya kritik Tapi Ada Gunanya Tapi Saya Tidak Pengen Itu Maksud Saya Mungkin Salah Saya Bukan Ahli Baik Dari Santi Ucap 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 Adalah Track Entry Track Entry Ada Gunanya Itu Saja Tetapi Indonesia Luas Jabar Untung Punya Alat Seperti Itu Baik Saya Ngonon Maksudkan Dari Pak Septian Hartono Yang Ada Di Singapura Bagaimana Pengalaman Di Singapura Pak Septian Selamat Siang Rekan-rekan Kalau Di Singapura Sebenarnya Kan Rekan-rekan Juga Tau Ya Maksudnya Ini Ada Ledakannya Cukup Banyak Tapi Itu Karena Mungkin Aku Share Screen Kali Ya Biar Cepat Singapura Tidak Gedein sedikit Mas Gambarnya Oke Singapura Sebenarnya kan Ada Ada Two Different Outbreaks Satu yang Di Kota Unquote Komunitasnya Dan Yang lain Di Kalangan Buruh Migran Jadi Kalau Dibandingkan Misalnya Di Anggap 30 Maret Jumlah Kasus Di Kota Angkot Lagi Komunitas Sekitar 335 Di Megang Worker 58 Tapi By Hari Ini Di Komunitasnya Itu 1200 Tapi Di Megang Worker 19.000 Jadi Lebih 90% Kasus Singapura Di Buruh Migran Kalau Kita Lihat Situasi Singapura Sekarang Kita Mulai Circuit Breaker Atau Lockdown Partial Setajat Tanggal 7 April Cukup Jelas Kalau Di Komunitas Sendiri Sudah Menurun Tapi Di DOM Pekerja Migran Masih Sangat Hot Nah Ini Bisa Dilihat Dari Testing Pas Tanggal 27 April MH Bilang Sudah Ngetest Sekitar 21.000 Buru Migran Yang Tinggal Di Domitory Nah Saat Itu Jumlah Orang Yang Sudah Diswap Pertanggal 27 April Sekitar 100.000 Dan By Tanggal 27 April Jumlah Kasus Di Dome Itu Positif Rate Sangat Tinggi Sekali Jadi 21.000 Mekan Worker Yang Dites 12.000 Positif Jadi Tingkat Positif Sangat Tinggi Lebih 50% Yang Dibandingkan Dengan Jumlah Kasus Di Luar Dom Ini Dilakukan Pada Saat Yang Bersamaan Mas Ini Sampai 27 April Jadi Waktunya Berbeda Akumulasinya Sampai 7 April Tapi Untuk Meng-highlight Sangat Jomplangnya Antara Positif Rate Yang Dites Di Dom Dengan Yang Di Luar Dom Yang Di Community Sebenarnya Hanya 3% Nah Sampai Akhirnya Pemerintah Singapura Mengambil Strategi Testy Yang Berbeda Di Dom Karena Setiap Orang Yang Bergejar Dites Positif Jadi Akhirnya Pemerintah Singapura Jadi Begini Dites Positif Jadi Ada Berjala Dites Positif Dites Positif Berarti Dia Mengambil Kesimpulan Sebenarnya Setiap orang Yang bergejar Pasti Positif Yang Di Dom Itu Jadi Akhirnya Dia Mengubah Strateginya Jadi Daripada Karena Jumlah Dom Di Singapura Sangat Banyak Jadi Akhirnya Mereka Mereka Mertuskan Yaudah Pokoknya Semua orang Yang bergejar Di Dom Itu Di Isolasi Dan Dirawat Dulu Terus Nanti Di Tes Belakangan Tujuannya Apa Karena Masalahnya Mungkin Sama Masalah Sama Sama Tes Kita Terbatas Tujuannya Adalah Supaya Mereka Bisa Berpindah-pindah Ke Dom Yang Lain Yang Belum Dites Karena Lagi-lagi Nanti Aku akan Sampaikan Jumlah Dom Itu Sangat Banyak Dan Tes Kit Bisa Difokuskan Ke Dom Yang Infeksinya Belum Terlalu Tinggi Jadi Komunitas Singapura Memiliki Strategi Ini Jadi Yang Untuk Dom Dom Yang Ketika Mereka Ada Bergejala Di tes Positif Langsung Dishom Pasti Itu Positif Dulu Di Isolasi Dirawat Nah Nanti Di tes Belakangan Kalau Misalnya Udah Nunggu Udah Dapet Misalnya Yang Dom Lain Sudah Sudah Beres Jadi Gambar Ini Terasi Semua Cluster Domitori Di Singapura Jadi Ini Pertanggalnya Kolumnya Setiap Rownya Ini Setiap Dom Di Singapura Yang Sekarang Sudah Ada Kasusnya Sudah Terinfeksi Jadi Di Singapura Sendiri Ada 43 Dom Yang Ukurannya Besar Yang Disebut dengan Total Kapasitasnya 200.000 Dan Dari 43 Dom Yang Besar Ini 39 Terinfeksi Mas Mas Bisa Ini Ini Tidak Terlalu Detail Tetapi Strategi Testing Seperti Jadi Kalau Proposisi Ini Jadi Dia Memiliki Strategi Test yang Agak Sedikit Beda Jadi Kalau Di Dom Yang Inpeksi Tinggi Tinggi Langsung Sium 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 Jumlah Dom Ada Sampai 1.200 Sebenarnya Yang Bermasalah Itu Yang Dom Yang Kecil Yang Ada 1.200 Jadi Mereka Sampai Sekarang Masih Kelilingin Satu-satu Itu Untuk Clear Semua Dom Yang Dom Ini Mungkin Membutuhkan Masih Berapa Minggu Lagi Untuk Sebelum Lebih Terkandali Oke Selanjutnya Saya Lompat Kepertanyaan Berikutnya Sebetulnya Kalau Mereka Dengan Positif So What Di Singapura Di apa Nah Mas Kan Agak Beda-beda Karena Kebetulnya Dom-Dom Sudah Di lockdown Jadi Mereka Emang Tidak Bisa Kemana-mana Jadi Bedanya Adalah Ketika Sudah Disimposif Langsung Dibawa Keluar Langsung Ditempatkan Di Fasilitas Isolasi Jadi Pada Intinya Kalau Yang Positif Langsung Di Isolasi Kalau Yang Negatif Kan Mungkin Ada Kemungkinan Belum Terinfeksi Itu Yang Di Purpose Build Doms Yang 43 Itu Mereka Ada On-site Klinik Jadi Mereka Memindahkan Klinik Ke Doms Jadi Setiap Hari Ada Yang Pantau Yang Sampai Sekarang Belum Beres Dan Makanya Sampai Sekarang Jumlah Kasusnya Masih Sangat Tinggi Perhari Baik Terima Terima Kasih Ada Sampai Mas Terima Kasih Seharinya Iya Itu Dari Saya Baik Sekarang Saya Ke Mas Defriman Bukan Mas Yang Dipada Pak Defriman Gimana Pengalaman Di Sumatera Barat Terima Kasih Mas Dono Pak Ibu Semua Yang Saya Hormati Profesor Gulu-gulu Kami Dan Pak Ibu Semua Saya Sedikit Share Saja Banyak Yang Disampaikan Tersendan Kami Di Provinsi Sumatera Barat Kenalkan Kami Defriman Jafri Dan Juga Termasuk Tim Ahli Di Sebenarnya Tadi Dari Diskusi Saya Mengikuti Benar Yang Disampaikan Oleh Bu Brian Tadi Adalah Menarik Menarik Menjadi Poin Kunci Adalah Mengenai Keterbatasan Kita Dan Bagaimana Kita Mencari Solusi Kedepan Saya Sedikit Memberikan Gambaran Dan Tadi Juga Bu Brian Mengatakan Apakah Metode Full Testing Menjadi Solusi Kalau Memang Keterbatasan Atau Tidak Pastian Menggunakan Repit Test Nah Ini Sedikit Saya Gambarkan Mengenai Update Analisis Di Jaring Peminta Kasus Konfirmasi Positif Di Sumatera Barat Dan Sebenarnya Ini Menarik Kami Coba Memetakan Seperti Ini Berdasarkan Kecepatan Dari Lab Yang Ada Di FKUNAN Di Bawah Komando Pak Dr. Andani Saya Belum Bergabung Pada Hari Ini Nah Sebelum Kita Memlakukan PSBB Itu Memang Ada Dua Penularan Antarkabupaten Kota Yaitu Di Padang Dan Padang Saman Dan Juga Padang Pariaman Dan Kota Pariaman Dan Yang Menarik Adalah Setelah PSBB Penularan Itu Terjadi Antarkabupaten Kota Bertambah Dua Cluster Ini Adalah Payakumbuh Dan Agam Bisa Summary-nya Bisa Summary-nya Intinya Adalah Yang Menarik Karena Kita Terkait Fokusnya Adalah Mengenai Testing Ini Karena Ini Menjadi Apa Namanya Poinnya Adalah Ketika Waktu Itu Pak Gubernur Menyatakan Bahwa Ketika Sudah Ada Hasil Testing Ini Di Antara Kabupaten Yang Kami Sudah Ingatkan Kepada Pak Gubernur Adalah Kota Solok Solok Selatan Dan Juga Waktu Itu Padang Panjang Dan Ternyata Pas hasil itu Kan Negatif Semua Dan Kebetulan Pak Dokter Andani Dengan Yang Lain Itu Merekomendasikan Bahwa Nanti Sudah Bisa Dikatakan Aman Dan Lockdown Dan Itu Sehari Baru Menyebutkan Itu Besoknya Langsung Solok Selatan Ada Tiga Pemuan Kasus Nah Ini Menjadi Menarik Yang Sampaikan Bahwa Pulling Pulling Pull Testing Ini Tidak Tidak Efektif Di Dalam Ketika Kondisi Di Wilayah Itu Belum Given Artinya Apa Ada Indikator Determinan Kunci Di Dalam Mobilitas Pergerakannya Menjadi Kunci Ketika Kita Mengen Membuat Kebijakan Seharusnya Kan Dibalik Kita Lockdown Baru Pull Testing Bukan Rekomendasi Hasil Pull Testing Kita Rekomendasikan Lockdown Ini Akhirnya Menjadi Blunder Dan Saya Mengingatkan Kepada Pak Gubernur Inilah Perbedaan Perspektif Public Health Dengan Klinis Diagnostik Seperti itu Intinya Mas Banyak Saya Nyangka Tapi Ada Poin Penting Bagi YAK Ini Poin Pentingnya Adalah Tentu Kita Kalau Mengevaluasi Ini Kedepan Adalah Tentukan Pelaksanaan PSBB Dan Penurunan Jumlah Kasus Dan Tidak Adanya Penyebaran Area Baru Saya Coba Membuat Kwadran Seperti Ini Artinya Kalau Kita Melihat Hasil PSBB Itu Jelas Indikatornya Kajian Epidemiologi Sedangkan Prosesnya Ini Adalah 6 Item Ini Tentu Ini 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 Ada Nanti Kondisi Wilayah Yang Prosesnya Mungkin Baik Tapi Mungkin Hasil PSBB Indikator Epidemiologinya Tidak Dan Bisa Juga Baik Nah Ini Yang Harus Kita Nilai Sebenarnya Jangan Berpikir Hanya Di Dalam Indikator Hasil Kajian Saja Tapi Prosesnya Juga Menjadi Bagian Penting Tentu Kan Ranah Public Health Adalah Ini Cepat Saja Banyak Yang Saya In Sampaikan Sisi Public Health Adalah Tentu Kita Tahu Bahwa COVID-19 Ini Adalah Tentu Kan Pempergeti Spread Bukan Point Source Yang Hanya Satu Sumber Tentu Dalam Upaya Pencegahan Upaya Bagaimana Kita Dalam Masa PSBB Ini Proses Mendidik Masyarakat Untuk Social Distancing APD Personal Hygiene Ini Menjadi Rana Public Health Sebenarnya Kenapa Bagaimanapun Ketika Pasca PSBB Selesai Anggaplah Pandemi Di Indonesia Selesai Yang Kita Hadapi Adalah Import Cases Apakah Kita Akan Aman Contoh Misalnya Mas Panji Di New Zeland Atau Di Hadapi Import Cases Yang Perlu Divaspadai Tentu Fondasi Paling Besar Itu Adalah Mendidik Masyarakat Supaya Upaya Perubahan Pilaku Menjadi Bagian Penting Dalam Proses Pembelajaran Ini Tentu Tantangannya Adalah Saya Masuk Saja Ke Tantangannya Gini Tantangannya Gini Tantangannya Gini Merubah Pilaku Tidak Cepat Kita Terus Berpikir Intervensi Yang Out of the Box Perlu Kearifan Lokal Apakah Perlu Kita Rubah COVID-19 Menjadi Harimau Supaya Dia Bisa Berubah Dan Nantikan Menjadi Sebuah Budaya Ini Tantangannya Sebenarnya Untuk Public Health Mungkin Di sisi Lain Juga Bicara Testing Dan Masif Di Dalam Penemuan Kasus Tapi Saya Kira IAC Memberikan Rekomendasi Ini Seharusnya Yang Lebih Tajam Kepada Pemerintah Tentu Juga Metode Yang Dikatakan Bubrian Itu Menjadi Pertanyaan Menarik Untuk Kita Pikirkan Bersama Saya Kira Itu Poin Ini Pengalaman Kita Dan Nanti Ada Poin Khusus Yang Bisa Saya Share Pengalaman Bersama Bersama Ini Sudah Meyakinkan Advokasi Kepada Gubernur Dan Kepala Daerah Yang Belum Paham Terhadap COVID-19 Terima kasih Terima kasih Pak Walaikumsalam Terima kasih Pak Tapi Sayangnya Waktu kita Fokus bahas Ini dulu ya Ini Ada Usul Dari Pak Arief Di Tarto Di Sumbawa Dan Juga Dari Bagaimana Pada Intinya Tentang Pool Test Kita Langsung Ke Pool Test Seperti Yang Apakah Pool Test Ini Yang Dilakukan Di Sumatera Barat Bisa Dishare Secara Lebih Jelas Karena Selama Ini Informasinya Cuma Ada Yang Ditulis Oleh Pak Siapa Disulis Pak Pandani Itu Belum Ada Detailnya Seperti Apa Belum Ada Detailnya Seperti Apa Mungkin Kalau Pak Dev Bukan Sekarang Bukan Sekarang Mungkin Pak Dev Bisa Buat Sebuah Webinar Khususus Tentang Ini Ide Tentang Pool Test Bagaimana Mereka Lakukan Kita Kalau Untuk Metode Masuk Akal Kita Gunakan Karena Efesiensi Kita Harus Mencari Solusi Kalau Memang PCA Menjadi Golden Standard Tapi Tentu Kondisi Apa Yang Tadi Saya Katakan Mungkin Kondisi Yang Artinya Yang Masih Orang Bergerak Kita Melakukan Pool Test Apalagi Nanti Dibuat Kebijakan Bahwa Silahkan Pak Gubernur PSBB Dicabut Ini Bahaya Saya Hati-hati Ternyata Benar Satu hari Baru Disampaikan Solok Selatan Paling Aman Di Sumbar Besok Akhirnya Apa Gubernur Waktu itu Ini Perspektif Epidemiologi Dan Public Jadi Jangan Terlalu Cepat Kita Bereaksi Di Dalam Ini Kenapa Melindungi Masyarakat Menjadi Bagian Penting Di Dalam Pencegahan Saya Kira Nanti Ada Diskusi Saya Mau Share Bagaimana Dari Awal Kita Mengusurkan Kenapa Provinsi Pertama Yang Diterima PSBB Di Level Provinsi Kayaknya Bakal Panjang Ceritanya Mas Dev Jadi Nanti Next Session Mas Panji Ini Kayaknya Mau Comment Panji Silahkan Enggak Sedikit Aja Mungkin Sebelum Kita Apa Ya Saya Ingin Menyampaikan Poin Poin Yang Harus Kita Perlu Kita Pertimbangkan Sebagai Orang Kesehatan Masyarakat Adalah Satu Kita Ingin Membicarakan Indonesia Indonesia Luas Sekali Dari Sabang Sampai Merauke Indonesia Bukan Hanya Jakarta Bukan Hanya Jawa Barat Jadi Pemerintah Sudah Membuat Algoritma Kita Sangat Hargai Tetapi Saya Pikir Untuk Negara Seperti Indonesia Konteks Sangat Penting Tidak Semua Tempat Bisa Melakukan Algoritma Tersebut Jadi Saya Pikir Kalau Organisasi Profesi Yang Besar Seperti Yakmi Kita Bisa Memikirkan Berbagai Macam Skenario Sehingga Bisa Memberikan Alternatif Kepada Daerah-daerah Yang Tidak Punya Sumber Daya Tersebut Supaya Tetap Bisa Dan Tujuan Utamanya Pada Akhirnya Adalah Mengendalikan COVID Jadi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Sumber Daya Yang Kita Punya Untuk Mengendalikan COVID Kalau Punya PCR Segala Macam Ya Udah Testing Semuanya Silahkan Tapi Kalau Tidak Isolate Isolate And Test Kalau Tidak Punya Apa Testing Itu Bukan Requirement Isolation Yang Requirement Isolate Dulu Aja Baru Testing Belakangan Kalau Diasolasi Kan Mau Positif Mau Negatif Tidak Kita Menghilangkan Potensi Penularan Jadi Saya Pikir Nuansa Itu Harus Kita Pikirkan Yang Penting Tujuan Akhirnya Adalah Penanggulangan COVID Tidak Perlu Tergantung Kita Segala Macam Cara Yang Paling Simple Symptom Based Surveillance Symptom Based Surveillance Kita Tidak Jalan Jadi Kita Tidak Bisa Ngeliat Ada Perubahan Trend Misalnya Fever Batuk Pilak Tidak Tidak Ketauan Padahal Itu Sangat Penting Untuk Memberi Sinyal Dan Misalnya Oh Ini Ada Sinyal Ada Penularan Tapi Tidak Punya Resource Ya Udah Pinjem Dulu Jawa Barat Untuk Tugas Kita Adalah Menyatukan Nuansa Nuansa Ini Dan Memberikan Alternatif Alternatif Kebijakan Yang Bisa Dipakai Dengan Berbagai Macam Pilihan Tools Yang Ada Gitu Mas Keren Banget Mas Keren Banget Makanya Saya Minta Bikin Udah Pertama Minggu Ada Apa Yang Buat Anda Yang Nungguin Saya Nambah Komentar Dikit Mas Silahkan Pak Selika 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 Apa Namanya Jadi Menurut Saya Salah satu Yang Bisa Ambil Peran Oleh Yakmi Adalah Dengan Jaringannya Yang Luas Indonesia Ataupun Jaringannya Kedisi Memonitor Atau Mendata Kalian Di setiap Provinsi Dulu Bagaimana Mesin PCR Bagaimana Bagaimana kebutuhan lainnya kan, BPM, SWAP, dan sebagainya. Apa namanya, tadi kita lihat di Sumbar sama di Jabar itu solid sekali dan bagus. Cuma bagaimana dengan 32 atau 30 provinsi yang lainnya misalnya. Nah itu mungkin dengan jaringan luasnya ya bisa bantu untuk kayak semacam real time ya, memonitor itu juga, menanyakan ke teman-teman di sana. Karena kalau kita untuk mengurusi, apa namanya, memonitor kabupaten, di level kabupaten, kayaknya akan sangat overwhelming ya, karena 514 kabupaten itu. Nah paling kalau di level provinsi kita ada at least kejelasan misalnya provinsi mana saja yang sudah ada PPR atau yang belum ada mesin PPR dan sebagainya. Jadi kayak misalnya Jambi sama Bung Kulu itu nggak ada kan, sekarang mereka berkoordinasi dengan melakukan itu di Sumbar. Apa namanya, yang hal-hal seperti itu, kerjasama regional seperti itu boleh juga untuk kita encourage dan kita mungkin fasilitasi ya, dari teman-teman yang ini juga. Tapi sarannya adalah kita perlu reach out ke masing-masing. Semarin Mbak Naim, saya sempat, Mbak Naim, Mas Ahmad dan saya sempat koordinasi sama dokter Andani juga. Jadi kita baru tahu di Sumatera begitu. Tapi kan di Kalimantan, di Sulawesi, kalau cuma dilepaskan aja ke pemerintah daerah, khawatirnya mereka juga overwhelm, karena banyak hal teknis yang bisa, apa yang harus dilakukan, untuk testing saja dan yang lainnya. Jadi intinya, apa namanya, mungkin bisa berkontribusi juga ya untuk mem-empower anggotanya untuk mendapatkan data ya, tentang PCR dan kelengkapan yang lainnya, sehingga kita bisa memfasilitasi untuk melakukannya di sehingga regional. Baik, di sini masih ada Ketua Ulung PND, Pak Naim, Pak Kemal, nanti kita nggak usah dibahas sekarang. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sebetulnya sudah lewat dari 2 jam, tapi ini masih seru, tapi mungkin 10 menit lagi saya minta waktu, Bapak Ibu sekalian, 10 menit lagi. Saya mintakan Pak Ahmad Utomo untuk menyampaikan pendapatnya, masukannya. Silakan, Pak Ahmad Utomo. Pak Ahmad Utomo, ini dari Kalbi. Pak Ahmad Utomo. Mohon maaf, bisa dengar ya, selesai ya. Silakan, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya tadi, mohon maaf, agak terlambat, tapi memang mengenai masalah PCR itu sebetulnya, mengingatkan ke semua, jangan dilepaskan dari konteks mobilitas. Jadi, kita mau tes masif, tapi kalau mobilitas tidak dihentikan, itu masalah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau seandainya mobilitas sudah kita amankan, berarti sekarang kita bicara masalah teknis. Nah, ini saya lagi berusaha memetakan juga. Kalau kita lihat dari data ya, data harian dari KMNK, itu kan disebutkan ada sekitar, entah berapa sekarang, 32 laboratorium. Tapi kita juga perlu tahu, masing-masing laboratorium itu berapa hasil tesnya di hari itu. Sehingga kita bisa tracking juga, sebenarnya dari 32 itu yang betul-betul berkontribusi berapa. Nah, nanti kita bisa lihat masalah mereka apa. Jadi, saya sebetulnya ingin, besar, resmi, gitu ya. Ada semacam portal khusus, gitu. Portal khusus, khusus sebagai laboratorium, di mana mereka bisa melis grocery list mereka. Sebetulnya, jadi misalnya dari 32 lab tadi itu, mereka dalam portal online itu mereka menunjukkan, kami kekurangan regensi ekstraksi RNA misalnya. Dan mereka langsung, jadi kalau ada donatur, atau ada sponsor, atau ada supplier, mereka langsung tahu, oh daerah ini perlu ekstraksi RNA sekian. Karena kemarin itu real sekali. Gara-gara satu hal itu, itu kita nggak bisa jalan. Jadi, PCR regensi banyak banget. Tapi kalau nggak jadi ekstraksi, ya itu ideal semua. Jadi, ini suatu hal yang sebetulnya kalau kita dengan informasi, itu bisa di-tracking. Jadi, dengan portal online itu, setiap laboratorium akan men-list. Saya butuh ekstraksi kit yang merk ini kalau perlu, katalognya ini. Harus spesifik. Karena apa? Setiap lab itu ketika validasi, dia itu sudah expand time. Jangan kasih donasi yang tidak cocok. Nah, kalau lab itu sudah menjelaskan, saya biasanya pakai ini, 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 ini. Saya perlu, kalau misalnya, kita perlu yang ini, ini, ini. Jadi, nanti kalau misalnya ada sumbang, ada bantuan, sangat bagus sekali. Jadi, itu satu hal yang saya lagi juga ingin garap. Sehingga kebutuhan lab untuk bisa jalan itu bisa diamankan. Terus yang kedua, ini mengenai masalah teknis juga. Jadi, saya lihat kalau di grup teknis PCR, itu definisi positif itu agak galau juga. Jadi, biasanya kalau di banyak lab itu, mereka menggunakan beberapa target. Misalnya, dua target terhadap virus. Dan ini memang secara formal, dua-duanya harus positif. Nah, saya khawatir, kenapa kita langsung saja, satu saja positif, kita langsung katakan ini adalah positif. Karena kalau misalnya itu harus kita ulang lagi, itu backlog-nya itu panjang sekali. Jadi, sebisa mungkin one shot langsung keluar. Dalam hal ini, saya lebih khawatir false negative daripada false positive. Apalagi kalau misalnya secara gejala sudah arah ke sana, nggak harus perfect. Kita harus ambil sikap berani, tanah kutip. Tidak harus dua-duanya positif. Ini adalah perdebatan nih. N1, N2. Kalau hanya satu saja yang positif, harus ulang lagi. Kelamaan, menurut saya. Kalau kita yakin ini adalah dari SARS-CoV-2, langsung saja dihasilkan keluar. Dan ini harus secara cepat, karena kita harus tracking juga, turn around time. Karena saya sudah mengalami, baterai turn around time di laboratorium itu, ternyata tidak semuanya 24 jam. Masih perlu waktu. Nah, itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana di tempat lain. Jadi, ini untuk mengukur kinerja lab, itu juga harus transparan juga. Bukan untuk menyalahkan, atau bukan ceri kami hitam, tetapi supaya kita punya solusi. Karena begitu turn around time mereka lama, berarti kita tahu pasti ada masalah. Nah, berarti kita tinggal harus mencari bottleneck-nya di mana. Apakah karena masalah teknisinya tidak ada, atau karena regensinya bermasalah, kualitas transportasinya bermasalah. Dan terus kita petakan juga, seperti misalnya daerah depok misalnya. Jangan kini di Jakarta lagi, harus di depok saja. Atau kalau perlu di jabat. Nah, hal seperti itu kita juga harus memastikan dari sisi PCR-nya saja. Jadi, mungkin itu Mas Dono, dari sisi teknis lab, memang perlu ada semacam wadah khusus untuk lab ini. Betul-betul kita bisa lihat tracking online mereka, kebutuhan mereka apa. Sehingga nanti kalau misalnya orang mengasih bantuan, itu juga cepat. Mereka tahu alamat mereka di mana, siapa yang bisa dipontak, dan apa yang dibutuhkan. Itu juga lagi perusahaan brainstorming. Ya, makasih. Terima kasih, Mbak August Pomo. Ini juga pertanyaan yang disampaikan di Ariefi Tarto, dan juga tadi Kang Ucup, yang sudah menyampaikan masalah bahwa memang Mbak Vivi tadi menyampaikan jumlah 400 ribu unit reagen yang tersedia, tapi reagennya ini macam-macam, sumbangan dan sebagainya, yang belum tentu cocok dengan ini. Tadi juga saya ada seseorang yang menginformasikan saya bahwa sebetulnya yang dikasih, saya nggak usah sebut nama, ntar dimarahin lagi, katanya gitu. Saya nggak sebut siapa, tapi udah menjawab di ke saya barusan ya. Jadi, ada banyak situ. Jadi, saya usulkan kepada musuhnya yang punya akses ke gugus tugas atau buku berian, bisa dibuatkan portal khusus buat itu untuk memberikan, apa namanya, koordinasi, sinkronisasi. sinkronisasi apa yang dibutuhkan, PCR di misalkan di Kupang, di Sumbawa, di Bogor, kalau di Bogor punya alat ini, kalau berlebihan bisa dipindah ke Bengulu, bisa dipindah ke mana, dan sebagainya, supaya, kita, apa namanya, total football lah, gitu total football. Terakhir, topik terakhir, bukan terakhir, ada satu topik yang ini, dari sisi klinisi, ini semua dari-diri lab, ada nggak sih yang bisa dilakukan, tadi Mas Panji bilang, ada nggak sih kealifan lokal lain yang bisa dilakukan, misalkan, CT scan, yang sudah dilakukan di Wuhan, 3 bulan yang lalu, ada yang punya komentar tentang ini nggak, atau teknologi lain yang bisa kita lakukan, untuk memperkuat deteksi kita. Silahkan, open, silahkan, semua saja siapa yang punya ide. CT scan dulu, CT scan, siapa yang punya pengalaman dengan CT scan? nggak ada? Apa, karena kawasan CT scan, tidak rendah ya? Mungkinan di kandida terlalu banyak CT scan, nanya di kota-kota besar. CT scan di Bandung, ngantri ya Mas Dono, karena nggak semuanya bisa didedikasikan, untuk COVID, kemudian, antar pasien itu kan, perlu waktu untuk, disinfektasi, begitu ya, disinfektan, jadi, kapasitasnya sangat terbatas, dan saya pikir, secara kos, juga lebih mahal ya. Oke. CT scan, CT scan, it's not a viable option for us ya? I don't know. Oke. Any other things? Ya, Mubriya. Saya kasih komen sedikit. Jadi, di dalam prakteknya, setahu saya, teman-teman klinisi, itu, masih, apa namanya, dalam keadaan terbatas, waktu awal-awal ya, pada saat keadaan terbatas, PCR tidak mungkin dilakukan, maka penegakan diagnosa, itu masih bisa dilakukan secara, klinis, maupun dengan CT scan, atau minimalnya adalah, adalah, apa, paling-paling bagus kan dengan, scan thorax, tapi kalau tidak, itu adalah dengan, ronsen thorax. Makanya, nanti kalau tidak, yang disebut dengan PDP, itu tidak semuanya, berdasarkan PCR sebetulnya. Kalau yang di, secara klinis ya, begitu. tetapi, lagi-lagi, kalau di WHO mengatakan, golden standardnya, itu memang, Tapi untuk memberikan terapi, tidak hanya, kalau PCR positif, baru dikasih terapi, terkait dengan penomoni, tetap, klinis, maupun, dengan, apa, diagnostik yang lain, itu tetap bisa menjadi dasar. Begitu. Tapi kalau masa pelaporan, lain cerita ya, kalau pelaporan kan, sifatnya global. laporan positif, itu harus PCR. Tetapi untuk mengobati, menterapi seseorang, memberikan, treatment, itu tidak harus, apa, klinisi, itu mempunyai otoritas, untuk mendianosa seseorang. Karena terapi, ditentukan berdasarkan diagnosa. Dan diagnosa itu, kita tahu, tidak hanya, dari pemeriksaan PCR saja, ada, ada diagnostik yang lain, kemudian juga bisa, berdasarkan klinis. Kalau yang di Wuhan, karena saya pernah punya kesempatan dialog langsung dengan Profesor Zhang, yang dari Wuhan, dia, saya, waktu saya katakan, semua yang dia katakan, itu kita sudah lakukan. Mau treatment, mau upaya pencegahan, itu persis kita sudah lakukan, semuanya. Saya melihat, satu yang berbeda, di Wuhan, itu adalah, dia 100% coverage, untuk PCR. Jadi 100% orang, dipriksa PCR oleh dia, kemudian langsung, melakukan isolasi. Dan isolasi, gejala ringan pun dia isolasi, supaya tidak jatuh ke kondisi kritikal. Itu, waktu saya, saya tanyakan itu, karena saya melihat, si FR kita yang tinggi sekali, 7%, sementara mereka kan bertahan dengan 1-3% case fatality rate-nya. Tapi angka kita juga sama dengan global, global juga sekitar, segitu kan, antara 6, 7, 8, kita steady di angka sekian. Dan itu terjadi, sementara ya, karena kan kita tidak melihat data, kasus per kasus. Sebentar, karena tadi kita terlalu banyak, yang jatuh ke kritikal, kalau sudah kritikal itu kan, prognosanya jelek ya, prognosanya untuk sembuh itu jelek. makanya kalau di Wuhan, dia walaupun gejalannya ringan, sudah diisolasi, supaya tidak jatuh. Tapi itu bisa dilakukan, karena dia periksa PCR semua. Itu yang menjadi PR saya. Saya, mungkin tidak kita melakukan, totally all community, itu masif, dilakukan periksa PCR. Tidak mungkin, makanya kita harus berpikir, apa alternatifnya, kalau PCR tidak mungkin kita lakukan. Benar tadi, siapa tadi, saya tidak catat namanya tadi, mengatakan bahwa, PCR itu, bukan, bukan, kalau Panji, aku apal Panji. Dihapal loh. Suaranya, tidak perlu melihat wajahnya, dengar suaramu saja, aku tahu Panji. PCR itu harus dikaitkan dengan, mobilitas orang. Jadi dua hal ini, apa namanya, saling, saling mempengaruhi, yang tidak bisa, keputusan itu, diambil harus dikaitkan dua hal ini. Begitu. Baik, Bapak Ibu, sudah lebih berapa menit sebetulnya. Saya, pengen kita punya disiplin waktu, tapi karena isinya bagus, sangat menarik nih, dari tadi, tidak ada yang tidak bermanfaat nih semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu kita berkas semua. Ada tidak terakhir, apa namanya, kita balik ini ke pertanyaan-pertanyaan tadi nih. Sudah ada yang belum, ada tidak yang, belum kita, hal penting yang belum kita bahas, saya boleh menambahkan sedikit, Mas Dono. Ini perspektif virologi ya, mungkin tidak direct ke diagnostik. Kemarin kan Pak Menteri sudah mengatakan, strain 3 itu ya, 3 genom yang, Eichmann itu dia bukan S, bukan G, bukan V. Jadi kita termasuk yang others. Yang menarik, yang others ini sebetulnya yang tertua. Jadi, strain yang others ini, yang pertama kali ada di Wuhan, kalau kita lihat gambar yang, apa, gambar ini saya, saya share screen cuma satu halaman ini. Silahkan, silahkan. Ini yang di-share di grup kemarin ya Mbak? Ya, saya sudah lihat juga. Iya, tapi saya ingin-ingin pertegas, karena ini dari segi diagnostik menjadi menarik juga, nanti apakah kita akan mengalami yang dia alami perjalanan si hitam ya. Si hitam. Ya, yang warna hitam kan others itu. Oh, I, S, E, ID-nya ngasih warnanya hitam. Sudah terset belum ini Mas Aini? Tidak. Yang kita itu kan maksudnya others ya, others itu nanti bisa hitam atau diberi warna lain, dan ini kalau dilihat dari perjalanannya yang sumbu X itu kan, apa ya, dari awal ke akhir, hitam ini sebetulnya yang muncul di awal, tapi makin lama makin sedikit. Tapi kita dapat yang versi ini, sejauh ini dari tiga, kita tidak tahu kalau nanti kita punya data 100, apakah akhirnya pink segala macam. Karena hitam ini artinya dia masih punya potensi bermutasi hijau, purple, pink. Perjalanannya akan panjang. Itu risiko di kita ya, risiko di Indonesia untuk dapat versi yang seperti ini. Meskipun di sisi lain, ternyata virus ini agak unik juga sih, dia bisa bola balik mutasinya itu. Dia sudah bisa maju, nanti mundur lagi. Ini agak-agak jarang. Dan ini akan menjadi makin kompleks ya, diagnostik itu. Jadi ini harus betul-betul serius ini Pak. Saya hanya ingin menekankan itu saja. Terus ini sih nanti mungkin hari lain ya, tadi itu saya dapat satu paper yang tadi, kalau mau pulling test, pakai semacam rumus, tapi di sini perlu data prevalensi. Itu saja sih Pak Donald, ternyata untuk menentukan misal di satu daerah itu, harus pulling testnya apakah bisa 5, bisa 10, bisa 20, model yang ada, sayangnya pakai data prevalensi, dan saya belum pernah melihat ada data prevalensi. Begitu Pak Donald. Terima kasih. saya ini begitu tambah hari ini, bukannya tambah ilmu sih kita semua, tapi tambah pusing juga ya. Silakan Pak Ariyati mungkin ada komentar. Ya, terima kasih Pak Dono. Kalau, saya mungkin mau komentari yang lain dulu ya, jadi mengenai, tadi kalau memang mau menjalankan rapid test, tolong saya berpesan, diseragamkan, mau menggunakan apa. Karena, yang baik sih, sebetulnya menggunakan serum, atau dengan darah EDTA, atau whole blood. Karena, dengan kapiler, ternyata itu, sensitivitas itu ternyata 20% lebih rendah, daripada yang serum, atau whole blood. Kemudian, yang kedua, tadi, tentang, apa ya, tadi, tentang pooling test. Tentang pool test. Saya sebenarnya ingin bertanya ke, ke Sumatera Barat itu, pooling test itu bagaimana ya, teknisnya, karena kita tahu bahwa, setiap, mereka yang di swap itu, ada yang city value-nya, di bawah 20, artinya mereka, konsentrasinya sangat tinggi. Tapi, tidak itu kemungkinan, mereka mungkin sudah, di hari-hari, di mana, konsentrasi virusnya sudah rendah. Jadi, city value-nya sudah mungkin mendekati ke, di atas 30 lah, mungkin ya. Itu, apakah dengan pooling test itu, tidak takut ter-dilusi, sehingga bisa, false negative. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang mau kasih konten? Sebetulnya sih, kalau pooling test, Pak, menurut saya relevan untuk daerah, yang kita berasumsi, di situ masih rendah, transmisinya. Kalau kita secara intuitif, tahu, di sini, positifnya banyak, jadi tidak efisien Bu, nanti kan harus tetap dicari satu-satu lagi. Kalau 20 dicampur positif, apa ini yang positif? 20 orang, apa cuma 1 orang, apa 2 orang, itu capek ya nanti Bu. Terima kasih, Pak Sidotur. Itu poin penting sekali, itu poin penting. Bahwa pool test mungkin hanya bisa dilakukan pada saat-saat tertentu. Itu menjawab pertanyaan yang kita nomor tadi, mana tadi? Mas Dono. Siapa ini? Panji. Komentar di sini, ini harus divalidasi pernyataan saya. Tapi kalau saya tidak salah, pool test itu memang tujuannya bermacam-macam. Salah satunya adalah estimasi prevalensi. Jadi kalau pool testnya untuk estimasi prevalensi, maka kita perlu informasi-informasi prevalensi itu ya, untuk sample size kan jadinya pada dasarnya. Tapi kalau untuk tujuan lain, misalnya untuk men-screen, apakah ada yang positif, jadi binary gitu, outcome-nya, ada yang positif atau tidak yang positif. Mungkin selama kemampuan deteksinya tidak ter-impaired, ya dimaksimumkan saja jumlah poolnya. Itu mungkin dari saya, tapi nanti saya validasi lagi pernyataannya. Baik, terima kasih. Pak Dono, boleh satu? Pak Santi, silakan. Ya, ini salah satu metode yang kami usulkan untuk mengatasi kurangnya reagen untuk ekstraksi RNA yang dipaparkan oleh Pak Ahmad. Ada metode yang memang tidak pakai ekstraksi sama sekali dan kami sudah coba di Nottingham dan memang ada peningkatan city value, tetapi masih di bawah 40, jadi masih bisa terdeteksi. Tapi memang seperti kata Bu Naim, harus divalidasi di beberapa lab di Indonesia terkait kit masing-masing yang digunakan. Mohon kesediaannya jika ada Bapak-Ibu yang berkenan mencoba dan kemudian bisa kita kompilasi hasilnya untuk mungkin jadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kalau untuk yang teknis seperti tadi, kesempatannya lain kali yang lebih teknis, saya terus terang ilmu saya nggak ada sama sekali. Kemarin belajar ilmu PCR aja dari Pak Santi, dari satu jam telpon udah dapat ilmu yang banyak sekali dari Ibu Santi ini. Terima kasih. Jadi, saya kembali ke ini, ada yang belum yang kita bahas? Reinfeksi. Reinfeksi. Mungkinkah terjadi? Prof. Hari Kusnato masih di sini nggak? Ada komentar nggak, Prof? Gimana, Mas Dono? Reinfeksi, Prof. Reinfeksi. Ada kemungkinan nggak, Prof? Reinfeksi ini cenderung untuk dibantah. Yang ada kemungkinan shedding itu sampai 40 hari, bahkan lebih masih terdeteksi PCR. Tapi juga ada kemungkinan itu partikel non-viable virus, virus yang mati. Itu salah satu kelemahan yang mendeteksi potongan RNA yang sebenarnya tidak viable, bukan hidup. Dan ini sering ditemui. Tidak bisa dibedakan dengan PCR, apakah masih hidup atau tidak. Ini ada fenomen seperti itu. Jadi shedding, masih mengeluarkan virus setelah berhari-hari, walaupun sudah tidak ada gejala. Tapi reinfeksi masih dibantah. Makasih. Makasih. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita berdoa semua tidak ada reinfeksi. Kalau ada reinfeksi, silakan. Mas Dono, kaitan dengan reinfeksi, ini juga pertanyaan yang kita tanyakan ke Prof. Zhang dari Wuhan waktu itu tentang reinfeksi. dia juga mengatakan sampai hari ini, dia masih meyakini bahwa tidak bisa memastikan bahwa terjadi reinfeksi. Tetapi dia mengatakan memang ada beberapa kasus yang sudah dipulangkan, PCR-nya sudah negatif, ternyata datang kembali dengan gejala. Nah, kemudian rasional yang disampaikan adalah dia meyakini ini bukan reaktifasi, bukan reinfeksi, tetapi ada kemungkinan pada saat dia sudah tidak ada gejala, waktu dipulangkan, PCR-nya negatif, tapi sebetulnya dia belum negatif. Jadi, mungkin pengambilan spesimennya yang tidak terlalu tepat, sehingga kemudian hasil PCR-nya itu negatif. Kemudian pada saat dia pulang, kondisi tubuhnya menurun, maka masih, karena virusnya masih ada di dalam tubuhnya, dia kemudian mengalami perbanyakan lagi dan timbul gejala kembali. Oke, jadi bukan reinfeksi sebetulnya. Boleh menambahkan. Sampai hari ini bisa jadi, kalau ada kajian lebih dalam, bisa jadi temuannya lain ya. Tetapi, dari pengalaman di Wuhan, itu yang dia temukan. Pak Ahmad, itu ngomong silahkan. Oh iya, cuma sedikit saja. Memang sekarang itu dipikirkan, kalau misalnya dari nasofaring swab itu negatif dua kali, studi di Cina itu justru menganjurkan, coba cek dari anal atau rektal swab. Karena jalur bawah itu masuk clearance juga itu. Jadi kalau misalnya ada konversi negatif di atas, mungkin yang di bawah harus di cek. Karena kan ada fecal oral transmission juga yang kita khawatirkan. Nah, memang ini jadi makin mahal nih kata laksana PCR-nya. Jadi pasien itu bahkan banyak sekali yang harus di tes. Tapi unfortunately itu mungkin cara kita untuk belajar juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Arief terakhir. Pak Arief, kemudian penelitiannya terakhir dari Sumbawa. Kita salut pada Sumbawa, melakukan penelitian pada stool. Silahkan Mas Arief. Ya, Pak. Tadi yang Pak Ahmad sampaikan terakhir, itu yang paper di Cina, di Sumbawa kita nyoba juga dan memang ada di VCS-nya. Jadi kita beri masukan ke Pemda, kalau mungkin di cek di VCS-nya sebelum di luarkan dari rumah sakit. Itu tekniknya sama? Mas Arief, tekniknya sama dengan teknik swab di tempat lain? Maksudnya dari stool? Ya, kalau dari VCS-nya jadi kita ambil ke ekstrak RNA-nya, selebihnya sama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya kira sudah setengah jam lebih dari di awal kita. Sudah banyak informasi, tapi memang belum... saya berharap bisa ada... tapi diskusi ini membuka mata saya, please dari saya, yang pengetahuan saya masih sangat kurang terakhir ini. Mudah-mudahan juga berguna, Bapak-Ibu. Saya undang kepada Ibu Duminah Ayuneng Tias, Ibu Tias, yang dari tadi silent di belakang, untuk membacakan summary so far. Silahkan, Ibu Tias. Saya mau menyampaikan secara general dulu, mungkin nanti detailnya bisa ditambahkan, dan bahkan memang ada beberapa hal yang harus nanti lebih tajam lagi untuk difikirkan rekomendasinya. Tapi menurut saya yang paling penting dari seluruh rangkuman itu adalah pertanyaan pertama, jadi seperti Dr. Adil mengatakan, mengawali dengan penajaman dan penyepakatan tujuannya apa? Karena dari menetapkan where do we used to arrive and when, tujuannya apa, baru kemudian kita bisa melihat gap dengan situasi sekarang, where are we today, dan itu menjadi bagian dari strategizing dan formulasi. Sehingga tujuan apa tentang screening, tentang alat diagnostik, dengan catatan validasi, quality assurance, untuk alat-alat tes itu menjadi dasar, yang kemudian menunjukkan urgensi mencari kasus aktif untuk nanti penetapan isolasi, sehingga Bu Brian tadi mengatakan, dari situ kemudian beliau memotret situasi real yang menjadi harapan diskusi ini akan memberikan apa. Karena tadi dikatakan bahwa ada banyak kelemahan yang sudah berlangsung, tetapi sudah jelas ada protokolnya, tapi kemudian pertanyaannya, sejauh mana protokolnya itu telah dilakukan dengan kepatuan dan sebagainya, sehingga kalau memang masalahnya adalah karena ketidakpatuan akan berbeda, ketika dibandingkan dengan protokol itu sudah ada, tetapi memang ada banyak kondisi yang memperlihatkan beberapa hal yang kita kemudian bisa mengarahkan pada kritisi terhadap protokol. Itu yang tadi diharapkan dari awal, dan ini kemudian dikaitkan dengan misalnya penetapan harapan 10 ribu target setiap hari pemeriksaan, yang memang visible atau tidak, kapasitasnya memadai atau tidak, reagannya seperti apa, karena masih ada di luar dan sebagainya, sehingga harapan besarnya adalah alternatif-alternatif apa jika hal tersebut tidak bisa terwujudkan. Dan kemudian memang baru analisis situasinya, nanti lebih detail tentang regen yang susah, kapasitas dan sebagainya, ada hal yang positif tentang menggunakan gen expert untuk TB, yang ada 956 alat di Indonesia, 421 bisa dipakai, ada alatnya, ada komponen, tapi cartridge-nya belum ada, dan seterusnya. Tetapi kemudian catatan jejaringnya bagaimana, seperti apa, pelibatan swasta misalnya seperti apa, dan ini menjadi dasar kemudian Mas Dona mengingatkan, kita coba rekomendasikan hal yang kemudian bisa menjadi solusi dari diskusi ini, bukan hal-hal yang di luar rangkuman kita, di luar kapasitas kita, dan itu kemudian menjadi dasar nanti rekomendasinya dibagi dalam hal yang makro, strategis, tapi dalam hal yang meso, per provinsi, atau pada hal yang teknis, pada kapasitas lab, dan seterusnya. Itu catatan-catatan awal yang kemudian bisa mengatakan, misalnya, testing massive bisa, tetapi bukan tanpa keterbatasan, kemudian pembahasan tentang Indonesia yang sangat luas, dengan kapasitas variatif sangat, dan kemudian misalnya, boleh jadi kita akan bisa berpikir untuk membuat regionalisasi, itu misalnya GK mengatakan, ada resources yang barangkali membuat kita berpikir tidak start dari nol, misalnya Sumbawa tadi disampaikan, bahwa Kementan dulu pernah ada lab untuk avian flu, yang barangkali pada batas tertentu bisa kemudian dimanfaatkan, dan sebagainya, tapi ada catatan tentang anggaran, dan seterusnya, sehingga Bapak-Ibu sekalian yang saya kemudian melihatkan, mencatat adalah tentang pentingnya strategi yang berbeda di Indonesia, dan ini menjadi dasar tadi memonitor provinsi level kebijakan, sehingga poinnya adalah satu, level kebijakannya, ada kebijakan yang makro, yang rekomendasinya kita serukan kepada BNPB, kita mintakan kepada Presiden, kepada Kementerian, tentang protokol, tentang berbagai kebijakan yang memaksa menjadi legal aspek dasar hukum, tetapi ada konteks berharap atau melimpahkan ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab kepada level provinsi, pada daerah, sehingga tadi Mas Dona mengungkapkan, mestinya jangan Jawa Barat berpikir Jawa Barat, misalnya ada buang-buang, meskipun ternyata itu juga memberi manfaat, menjadi dasar untuk mengajukan sebuah rekomendasi strategi lainnya, tetapi ada hal yang konteksnya benar-benar teknis, reagen apa yang paling tepat, kemudian kapasitasnya, tentang round timenya, tentang kapasitas lab yang benar-benar berkontribusi, dalam 24 seperti apa, dan sebagainya, sehingga poin stakeholder yang terlibat, akan stakeholder yang terbagi pada makro, strategis, pada meso, pada level provinsi, daerah, kota, kabupaten, atau pada hal yang teknis, tentang klinisi, tentang praktisi, tentang lab, dan seterusnya, dan koordinasi sinkronisasi, harmonisasi mencetatan lain, dengan juga menyertakan kearifan lokal. Itu poin umumnya, tetapi mungkin analisis situasinya bisa dibantu share screen, di Mbak Salma mungkin, seperti itu misalnya, diawali dengan semua mengungkapkan hal yang sama, tentang, selain mengawali dengan kapal industri yang siap, yang tersediaan ala, kapasitasnya berapa, dan sebagainya, tetapi kemudian, ada soal evidence, hasil RDT Indonesia, banyak yang false positive, banyak sekali yang, banyak loss yang false positive, tetapi kemudian, juga kisah tentang IgG positif di hari awal, ada yang kemudian, 20 jenis tawaran rapid test masuk ke Indonesia, ini adalah pilihan-pilihan nanti, tetapi kemudian hasil RDT yang bisa berbeda, antara fas ke satu, dan lainnya, ini potret realnya, sehingga kemudian, misalnya ada saran, menggunakan RDT yang benar-benar sudah di-approve oleh FDA, misalnya, ada rekomendasi dari patologi klinis, hasil negatif diulang 10 hari kemudian, positif, meskipun juga tidak mudah, itu beberapa analisis situasi, yang kemudian menjadi dasar, menetapkan tujuannya, diagnostik dan screening, untuk menangkap kasus, bagian antibody based, serial surveillance, biologi dan seterusnya, itu poinnya, berbagai analisis situasi lainnya, ada permasalahan terkait PCR, betapapun itu sebagai key, itu sangat penting, tapi kita tadi mencatat soal Reagan, tentang juga ada hal yang kita bisa mulai, tidak dari nol, tapi juga tetap ada, masih catatan tentang cartridge-nya, ada kapasitas 71 lab, dan seterusnya, itu poin-poinnya, kita cerita tentang Jawa Barat tadi, kemudian, masih seterusnya, lalu ketika kemampuan lab rendah, maka bukan lagi tes, tapi poinnya benar-benar, disinilah public health-nya, tadi juga diingatkan, sebagai sebuah konten, secara dini, sehingga kemudian langkah-langkahnya, menjadi langkah-langkah penyelamatan tadi, tes PCR jangan dikelepaskan, dari konteks mobilitas, karena itu yang menjadi sangat penting, disini juga menjadi tanggung jawab, bersama, dan ada kritisi dari Pak Jeffrey tadi, dari Andalas, yang mereview tentang situasi di Sumatera Barat misalnya, jadi pentingnya memetakan kapasitas lab, dan seterusnya, itu jadi catatan. Itu poin-poin yang, di luar itu masih ada cat yang masuk, yang berharga sekali, yang rasanya tetap menjadi PR bagi kami, untuk dicatat, dan jadi dasar direkomendasikan, tetapi dengan situasi yang seperti ini, saya kira kemudian, poin-poin yang bisa saya hantarkan, sebagai bentuk catatan penting, untuk di follow up adalah, saya awali seperti, itu dulu barangkali Mas Denam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik sekali, saya agak merindingi sebetulnya, agak usia now. Saya kira Indonesia nggak bisa maju tadi. Tapi melihat teman-teman saya disini semua, saya banggang. Sorry, saya ingin sinar banget ya. Oke dah. Saya sapa dulu nih, ada yang belum ngomong. Pak Andi ini, ada Andi disini. Siapa ya? Jangan-jangan belum saya sapa, belum saya ngomong, belum saya ingin mencangkan kesempatan bicara. Andi Budiman. Silahkan. Andi Budiman. Nggak tahu soalnya namanya, nggak ada di daftar nama. Baik, silah, kalau nggak ada, terima kasih. Bu Fensyah tadi ada, tapi hanya mengirimkan teks, mengirimkan ini, rekomendasinya, nanti saya kirimkan ke Bu Tias, untuk mereka. Ada Bu Tias, Bu Fensyah mengirimkan message ke saya, halnya dia sudah tidak ada lagi doang ini. Saya kira, saya berikan, maaf, nanti, next step-nya. Yang penting adalah next step-nya setelah ini. Jadi, saya kira diskusinya sudah selesai sekarang. Saya akan memberikan kesempatan Pak Kemal Siregar, untuk memberikan next step-nya seperti ini apa, Pak Kemal Siregar. Izin sebelum Pak Kemal, boleh Mas Dono. Silahkan, silahkan. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi Mas Dono sempat merinding, kami pun merasa bersyukur forum ini ada, dan dengan luar biasa, banyak sekali masukan, termasuk posisi-posisi yang kemudian sangat kontributif, dan real akan berbuat sesuatu, termasuk kehadiran Bu Berian sejak awal. Suara kita akan lebih cepat sampai, karena ada beliau di sini misalnya, sebab ada pula rekomendasi-rekomendasi yang sangat konkret. Misalnya, dibutuhkan portal online yang terintegrasi, untuk real, day by day, real time, memonitor kapasitas logistik swap, kepentingan pemberian bantuan, dan setelah lainnya. Bukan menjadi indikator performance, bukan tidak mengatakan mereka kurang apa, tetapi menjadi dengan cepat merespon. Itu kan misalnya beberapa hal yang real sekali, sehingga izinkan saya mewakili, barangkali ada Mbak Fethi dan sebagainya, akan kembali mencerna dari rekaman ini, dan mencatat ini, sehingga nanti akan bisa merumuskan berbagai kebijakan yang lebih definitif, kepada level strategis makro, kepada kantor, sekalian presiden, kepada wakil berian apa, kepada kemudian kementerian apa, BNPB apa, tetapi yang kepada pemerintah daerah, untuk meso, seperti apa, dan real untuk hal-hal yang teknis, pada mikro divisional, barangkali bisa lebih terpetakan. Itu Mas Gemak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Kemal, saya menutup diskusi kita, tersebut hari ini di next step. Hari janji kami adalah, kami akan mengirimkan summary ini, kepada semua peserta yang hadir. Kami akan kirim semua summary-nya, sehingga akan menjadi masukan bagi kami. Kalau tidak ada kesepakatan, ya tidak akan disebut kesepakatan, tapi adalah betul-betul summary-nya, nanti kalau next step-nya kita perlu adakan, sesuatu yang lebih konkret, seperti buat, ada rekomendasi yang lebih konkret, saya menurut, petunjuk dari Pak Kemal, dan Pak Edi Suraidawan, saya sebelumnya, saya mengajakkan terima kasih, atas waktu, ilmu, dan terutama silaturahminya, teman-teman saya sekalian, semua adalah, terutama yang baru, mohon maaf, report Ariyati, tadi malam saya baru, tadi malam saya kentak, Mbak Dewi, baru tadi pagi saya kontak, sudah bisa memberikan ilmunya, terima kasih, Mbak Dewi, dan juga komentar-komentarnya di Ejat, terima kasih, mohon maaf, kalau ada salah-salah, saya serahkan ke Pak Kemal, silakan Pak Kemal. Baik, terima kasih Pak Dono, saya kira, apa yang kita diskusikan ini, semoga selalu menjadi, amalan-amalan yang soleh. Saya kira menarik sekali, bahwa memang, testing ini sangat penting, untuk upaya sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat. Nah, tapi lebih penting lagi, ketika testing itu sudah dilaksanakan, kita mempunyai data, data untuk kajian epidemiologis, baik itu, apa namanya, ketika kita gunakan itu, testing itu sebagai surveillance, sehingga data ini bisa dipakai untuk penetapan kebijakan. Seperti yang baru saja terjadi, baik itu kebijakan PSBB. Jadi, kebijakan PSBB itu sudah baik. Tetapi kemudian, ketika terjadi pelunakan kebijakan, atau perluasan kebijakan, atau perluasan kebijakan, tentunya data testing ini, se-apa namanya, siyokianya, dapat menjadi landasan evidence. Mungkin saya kira itu yang ingin saya garisbawahi. Tentu, untuk ke depan, ada beberapa hal yang akan kita terus lakukan. Pertama, tentu kita akan selalu melakukan pendalaman materi yang sudah kita diskusikan ini, baik dari sisi isunya, baik dari sisi alternatif. Perubahan, selalu terjadi perkembangan dalam kita menghadapi COVID-19. Yang kedua adalah, mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bisa kita kemas kembali. Tadi yang Pak Dono katakan, kita perlu diskusi lebih lanjut, khususnya dengan teman-teman pengurus daerah, pengcat yakni, untuk memberikan pencerahan bagi mereka, untuk bagaimana mereka harus berbuat di lapangan. Saya kira demikian. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada seluruh panelis, sungguh berharga apa yang kita diskusikan pada hari ini. Sekian Pak Dono, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan buat Pak Ede buat menutup, minta potret dulu tadi kata Ibu Burian, bisa nggak dinyalakan videonya teman-teman semua? Teman-teman semua bisa nggak dinyalakan videonya? Saya mau screenshot di sini. Pembetulan layar saya cukup lebar, saya bisa screenshot. Yang belum ada, Pak Kamaludin Latif, Pak Kamaludin, Mbak Fethi. Oh, Mbak Fethi, sehat ya? Pak Usen. Usen, Pak Usen, Pak Purga. Ibu fansnya sudah muncul ya? Aduh, fansnya sudah ada ternyata tadi, nggak ada. Pak Usen, Pak Andi Budiman. Terima kasih, Prof, sudah nyala. Kita mulai, ade, kita mulai. Kita mulai, ade, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Ede. Baik, terima kasih. Pak Donald, terima kasih. Pak Kemal, Budian, Prof Ariyati semuanya, Prof Harkus, terima kasih banyak. Yang jelas, bagi kami, semakin jelas bahwa memang kita harus sama-sama. Dan kebersamaan ini membuktikan bahwa memang kita punya concern yang sama untuk berbuat terbaik bagi bangsa ini. Jadi dalam testing ini, tadi Pak Kemal sudah bicara dari aspek cash mask-nya. Memang idenya adalah bagaimana sih perluasa dan kemudahan orang untuk testing. Dengan demikian, memperjelas statusnya. Kemudian sisi lain, juga Pak Yang Kesehatan mencuri menyiapkan penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing. Untuk itu juga, Yakmi sebenarnya sudah mengembangkan sebuah tools bersama teman-teman UI, IPB, dan ITB. Yang kita sebut dengan kita aman. Dan ini ingin kita coba sebagai salah satu cara untuk proteksi risiko. Tapi bukan buat testing ya, tapi ini risiko di masyarakatnya. Yang kedua, kadang-kadang juga kita menginginkan memang terus dilakukan peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas FHTP dalam kontak screening-nya. Tentu saja rumah sakit untuk testing-nya. Dan Yakmi kemarin sudah memerintahkan, ya, tapi sebelumnya, tapi mengingatkan. Karena sudah pernah disampaikan sejak awal Maret untuk pengganda dan pengganda, supaya bisa memastikan dan bisa memberikan advokasi, serta melakukan hal terbaik. Dalam memantau dan memastikan bahwa pandemi COVID-19 manajemen ini bisa berjalan. Nah, ini barangkali bagian dari advokasi kita. Terima kasih untuk seluruh teman-teman, Mas Dono yang punya ide, dan juga teman-teman semua, aku tias dari bidang kajian, seluruh panelis. Terima kasih, semoga ini menjadi amal suara kita semua di program-program ini. Dan jangan bosen, insya Allah ke depan kita akan punya diskusi yang lain. Terima kasih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Masih jual jam lagi, teman-teman berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.